Hai hai guys, jumpa lagi di video Kin Yichen. Sebelum masuk ke cerita, admin ingetin, kalau video ini adalah konten audiobooks atau spoiler. Dan, bagi yang belum subscribe, harap di subscribes, dan bagi yang sudah subscribes, admin ucapkan terima kasih. Tanpa banyak basa basi, yuk kita langsung ke cerita. Chapter 458 Grandmaster of Alchemist Sinar matahari belang-belang memercik melalui celah-celah dedaunan di antara hutan. Pegunungan 100 meter di luar kota Yunlin merajalela di binatang iblis. Bahkan jika itu adalah ranah manusia, hanya sedikit orang yang berani menghentikannya terlalu banyak. Namun, di pegunungan ini hari ini, ada beberapa kejutan. Sling, tiba-tiba. Di atas hutan ini, jalur penahan angin yang deras segera menarik perhatian beberapa binatang iblis yang kuat. Tetapi masih menunggu binatang iblis ini mengeluarkan raungan peringatan. Mereka terlihat, di kejauhan, lebih dari 10 dao terbang dengan mengerikan. Sosok itu, dan suara angin yang begitu kencang menghancurkan kedamaian di pegunungan ini seketika. Binatang iblis yang kuat itu jelas mulai memiliki kebijaksanaan spiritual. Di hadapan ranah manusia yang kuat ini, mereka rasional dan pendiam. Tentu saja, ada juga beberapa binatang iblis yang kuat dan licik di dalamnya. Saya memilih untuk diam-diam mengintai untuk melihat apakah ada kesempatan untuk berurusan dengan ranah manusia yang memesan. Esensi darah dari ranah Marsial King adalah barang untuk mereka. Nutrisi yang besar, melarikan diri, King Yichen menarik nafas dalam-dalam, dan mencoba bersembunyi di hutan ini gagal. Menghadapi tiga pusat kekuatan tingkat menengah Marsial King dan satu pusat kekuatan junior Marsial King, dia hanya bisa memilih cara ini. Meski dia yakin, meski bertemu orang-orang ini, dia mungkin tidak bisa mendapatkannya, Tapi di sampingnya masih ada botol oli kecil yang diubah oleh sekelompok umum. Konfrontasi dari pusat kekuatan perantara Raja Beladiri, bahkan jika itu terjadi setelahnya, bukanlah dia. Itu bisa menanggungnya? Itulah sebabnya King Yichen memilih untuk melarikan diri. Seling, tiba-tiba, King Yichen berlindung dengan rekan publik dan dengan cepat memasuki hutan, diikuti oleh Lu Xiaoguan. Ada nafas yang bergejolak ke arah itu. Pasti orang yang membunuh murid inti kita. Kalau tidak, bagaimana kita bisa melarikan diri dengan hati nurani yang bersalah? Di udara, ada kilatan cahaya di mata ketiga tetua sekte diputara. Pada saat ini, kecerdasan penatualing akhirnya tidak menipu mereka. See you! Tiba-tiba, segera, lebih dari sepuluh pusat kekuatan Raja Beladiri, dipimpin oleh tiga tetua, dengan cepat mengejar ke arah tertentu. Meskipun mereka bertiga berada sejauh hampir tiga li, King Yichen bisa merasakan bahwa dia tampak terkunci oleh nafas dari sepuluh pusat kekuatan tingkat menengah Raja Beladiri itu. Tidak peduli bagaimana dia melarikan diri, orang-orang itu semua diikuti seperti sakrum. Untuk penyembunyiannya, King Yichen sangat bangga. Bahkan jika dia melarikan diri dengan cara ini, spesialis Daubeladiri tingkat menengah Raja Beladiri biasa tidak dapat mengunci dirinya dengan begitu akurat. Ini hanya menunjukkan bahwa tiga pemimpin bukanlah promosi baru. Tapi telah lama mengkonsolidasikan spesialis Daubeladiri dari ranah tahap menengah Raja Beladiri. Tetap seperti ini, cepat atau lambat orang-orang itu akan menyusul. Alis Kin Yichen terjalin erat, demi Lu Xiaoguan, kecepatannya tidak bisa digunakan secara ekstrim. Di bawah pemotongan diri semacam ini, jarak antara kedua belah pihak semakin dekat dengan cepat. Bos, apa yang harus saya lakukan? Jelas Lu Xiaoguan menyadari situasi ini, dan dia buru-buru bertanya pada Kin Yichen. Mata Kin Yichen berkedip. Dia secara alami tahu bahwa situasinya tidak baik, tetapi dia takut bahwa akibat dari pertempuran akan menyebar ke rekan publik. Saat ini sepertinya tidak ada cara yang lebih baik daripada melarikan diri. Melarikan diri jauh ke pegunungan. Di pegunungan ini, ada banyak binatang iblis yang kuat. Jika mereka ikut campur, maka kita memiliki harapan untuk melarikan diri. Kin Yichen berkata dengan suara rendah. En, Lu Xiaoguan mengangguk, mengatupkan giginya, dan dia sedikit lebih cepat lagi. Dia tahu bahwa jika bukan untuk dirinya sendiri, Kin Yichen pasti akan dapat melarikan diri dari orang-orang yang mengalami kerugian. Namun, karena itu, jika bukan karena orang ini, dia tidak akan melarikan diri dengan mudah. Orang nomor satu dari orang-orang muda Lu yang bermartabat akan diburu oleh lebih dari sepuluh pusat kekuatan Raja Beladiri. Keluarlah, cukup untuk membunuh orang-orang ini dengan mudah. Huff, masih ingin kabur. Tidak jauh di belakang ketiganya, tiga tetua sekte di putara menatap dengan muram ke hutan lebat di depan mereka. Dengan kecepatan ini, jika kamu bisa melarikan diri dari perburuanku, maka kamu juga harus memandang rendah sekte kedalaman utara kami. Dengan mencibir, kru Origen melonjak, dan kecepatan tiga tetua puncak tahap menengah Raja Beladiri tiba-tiba dipercepat. Kemudian, tubuh mereka meninggalkan serangkaian bayangan di langit, dan kemudian, siluet mereka melewati langit dengan kecepatan yang mencengangkan, mengejar Kin Yichen yang melarikan diri. Untuk ditangkap, suara angin yang bertiup kencang di belakang juga membuat wajah Kin Yichen berubah. Pada saat ini, tiga fluktuasi tru Origen yang mengerikan telah menghantamnya. Pergi, Kin Yichen berbisik dan menarik tangan Lu Xiao Guan untuk membuat kecepatannya melonjak lagi. Siyu, dengan bantuan Kin Yichen, sosok tiga orang dengan cepat melewati jarak sekitar 10 sang. Bang, dan saat tubuh mereka menghilang, tiga tru Origen yang kuat jatuh dari langit, menyerang dengan keras di tempat mereka tinggal, dan tiba-tiba, pohon-pohon yang mengjulang tinggi di sana hancur menjadi puing-puing dengan percikan tanah. Tanah di sana, ada beberapa lubang besar yang dalam muncul. Sialan pencuri kecil, apakah ada reservasi? Melihat kecepatan mereka melonjak lagi, dan bahkan serangan mereka gagal, ketiga kulit tetua membiru. Bang, bang, dalam satu pukulan, ketiga penatua sama sekali tidak berhenti. Sosok itu masih mengejar Kin Yichen. Pada saat yang sama, gelombang tru Origen yang kuat terus menyebar dan menyebar. Jalur serangan yang menakutkan dan serangan terus-menerus ada di antara hutan. Di bawah serangan yang mengerikan ini, pegunungan ini tampaknya terus-menerus bergetar, dan buncangan gelombang setelahnya membuat binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya menggigil dengan dingin, dan melarikan diri di empat tempat. Bajingan ini, teriakan rendah Lu Xiao Guan yang suram, meskipun dengan bantuan Kin Yichen, kecepatannya telah melonjak melampaui batas kecepatannya sendiri, tetapi akibat dari getaran itu masih mempengaruhi dirinya dari waktu ke waktu. Jika bukan karena peringatan Kin Yichen, dia ingin langsung mengeluarkan kartu holnya dan membunuh orang-orang ini secara langsung, seratus. Aku salah perhitungan kali ini. Kin Yichen sedih sambil tersenyum, dan kulitnya tidak bagus. Dia meremehkan tekat North Deep Sekte untuk bunuh diri. Dia tahu bahwa Sekte dalam utara akan membunuhnya begitu cepat, dan dia tidak akan bersembunyi di sini. Saat ini, ketiga orang mereka tidak begitu khawatir tentang konversi dan konversi publik. Bahkan Kin Yichen memeluknya erat-erat. Di wajahnya yang cantik, dia seperti seorang gadis muda di Huaychun, dengan awan-awan yang dangkal. Dan tangannya juga tanpa sadar memegang Kin Yichen. Ketika Kin Yichen tidak menyadarinya, dia menutup matanya sedikit dan bersandar ringan pada lengan yang terakhir. Seolah-olah, selama dia bisa, dia tidak peduli jika dia melarikan diri. Chapter 459 Grandmaster of Alchemist Dalam pelarian berikutnya, tiga serangan tetua Sekte Deep Utara menjadi semakin sengit. Dengan bantuan Kin Yichen, tiga orang hampir tidak bisa melarikan diri dari serangan ini, yang membuat tetua tiga Sekte Deep Utara semakin marah. Penatua dari Sekte Deep Utara yang bermartabat, dibawa upaya bersama, bahkan melarikan diri begitu lama oleh beberapa anak kecil berambut. Jika disebarkan, saya khawatir itu akan menarik banyak ejekan. Meskipun dia menghindari serangan itu, Kin Yichen tidak santai sama sekali. Lagi pula, itu bukanlah rencana jangka panjang untuk melarikan diri. Itu adalah Lusiao Guan dari tahap awal Raja Beladiri yang tidak bisa bertahan untuk waktu yang lama. Ketika Kin Yichen sedang berjuang dengan cara untuk melarikan diri, mata dan pupilnya tiba-tiba menyusut, dan sosok terbangnya tiba-tiba berhenti. Apa yang terjadi? Lusiao Guan, yang sedang terbang, melihat Kin Yichen berhenti dan bertanya dengan cepat. Kin Yichen tidak menjawabnya, melihat ke depan, wajahnya sangat serius. Melihat corak Kin Yichen, Lusiao Guan juga bergerak ke arah dan melihat ke depan. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia tidak bisa menahan nafas dingin. Kurang dari satu mil di depan mereka, ada kedalaman yang sangat besar yang tidak bisa dilihat pada akhirnya. Sepintas, potongan gelap tidak bisa dilihat sama sekali, gelombang samar yang beredar dari bawah dan asal sejati yang membuatnya lebih dalam sangat tidak teratur. Ruang yang tidak teratur seperti itu, saya khawatir bahkan spesialis daubeladiri Raja Beladiri tidak berani terbang dari atas. Disa Melihat kedalaman di depannya, kulit Kin Yichen agak jelek, dan tanahnya adalah bahaya alam yang sangat langka, bahkan pusat kekuatan Marsial King Pig tidak berani masuk ke dalamnya, karena asal sejati penuh dengan Ki yang mengerikan, mampu mengikis tubuh manusia, kecuali itu adalah spesialis daubeladiri di luar alam Raja Beladiri untuk bertahan hidup. Meskipun Lu Xiao Guan tidak tahu apa kebenaran yang sebenarnya, Ki mengerikan yang samar-samar yang berasal darinya telah membuatnya merinding. Jangan dipikir-pikir, dia tahu jika jatuh ke di antara mereka, pasti mati-mati dan masih hidup. Tepat ketika Kin Yichen berhenti, tiga sesepuh sekte diputara dari belakang sudah mengejar. Setelah melihat tanah yang membuat mereka semua sangat cemburu, mereka tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, sepertinya bahkan Tuhan membantu mereka. Hahaha, bajingan kecil, kamu lari, kenapa tidak lari? Tetua sekte diputara di antara ketiganya tertawa kecil dan mencibir. Ketika melihat wajah Kin Yichen, mereka sangat yakin bahwa anak ini adalah orang yang membunuh Kiyu Jizuo. Mengenai cemohannya, Kin Yichen sama sekali tidak mengabaikannya, dia menatap dengan muram pada kedalaman Ki yang mengerikan di depan matanya, matanya berkedip terus-menerus. Bagaimana dia tidak berharap, orang-orang yang tak terhitung jumlahnya yang sangat miskin dan tidak dapat diprediksi sepanjang hidup mereka muncul di hadapannya, dan yang lebih mengerikan lagi, muncul di sini, benar-benar menghalangi jalannya. Siu, tiba-tiba, tapi untuk sesaat, 10 spesialis daubeladiri Raja Beladiri yang datang dengan 3 sesepuh juga datang. Melihat blok tanah yang menghalangi di depan, mereka sedikit terpana. Tidak menyangka keberuntungan anak itu begitu buruk sehingga dia dihentikan oleh blok tanah. Nak, aku belum menyerah dengan patuh, mungkin aku akan meninggalkanmu dengan seluruh tubuh ketika suasana hatiku sedang baik. Bagian tengah dari 3 sesepuh adalah Kin Yichen dengan dingin mendengus dan berkata, Ya, jika kamu patuh, kami bisa memberimu hadiah. Seorang penatua berkulit putih di sebelahnya juga bersuara berat. Di mata mereka, anak ini sekarang sudah mati. Saat ini, ketiga tetua sekte di putara tidak terburu-buru untuk menembak, dan mata acuh tak acuh mereka ironis. Nak, apakah kamu secara aktif menyerah dan bersenang-senang, atau mari kita patahkan tulangmu dan gantung di tembok kota untuk menunjukkan peringatan publik. Orang tua di paling kiri juga menyelinap, dan di antara sarkasme, memiliki beberapa poin kekejaman. Yichen kakak Setelah Kin Yichen berhenti, itu adalah kengganan untuk melonggarkan lengan sebelumnya, dan ketika mendengar orang tua ini berbicara dengan Kin Yichen, alisnya tidak bisa menahan kerutan. Dia tidak ingin mengerti, orang-orang tua yang tidak cukup untuk dilecehkan oleh Little Huang, dari mana mereka mendapatkan nafas yang begitu besar. Tepukan Kin Yichen kehilangan kepala muhalafnya dan menariknya ke sisi Lu Xiao Guan. Dia memberi isyarat ke yang terakhir, dia menarik nafas dalam-dalam, bergerak ringan di bawah kakinya, dan melangkah maju. Dengan patuh menyerah, orang tua apa yang kalian hargai? Kata-kata kesombongan, seperti guntur, terdengar di hutan pegunungan ini. Di hadapan ancaman lebih dari 10 pusat kekuatan Raja Beladiri, tubuh Kin Yichen berdiri tegak, tanpa jejak rasa takut di wajahnya. Mendengar seringai dan suara antikualitas Kin Yichen, lebih dari 10 spesialis dao beladiri Raja Beladiri sedikit terpana, tampaknya tidak menyangka, pada saat ini, dia tidak gentar sama sekali, dan kesombongan dalam nadanya membuat mereka marah tanpa henti. Hehe tulangnya keras banget, cuma gak tahu kalau tulangnya kaku gitu. Setelah tulangmu patah, aku tidak tahu apakah kamu masih memiliki tulang yang keras. Tengah dari 3 sesepuh juga sangat marah, dengan ekspresi yang sangat kejam berkedip di matanya. Murid Nord Deep Sekte patuhi, blokir kiri dan kanan, jangan biarkan dia melarikan diri lagi. Dengan suara minuman keras, 10 kelompok spesialis dao beladiri Raja Beladiri yang terdiri dari 5 orang mencegat sayap kiri dan kanan Kin Yichen. Ada momok darat di depan, dan kemudian penatua Sekte dalam utara dari tahap menengah 3 Raja Beladiri. Saat ini, kiri dan kanan dihentikan lagi. Kin Yichen benar-benar jalan buntu, dan tidak ada jalan ke surga. Nak, berani bunuh kami murid Sekte Deep Utara. Hari ini, Anda tidak punya pilihan selain mati. Seorang tetua terbang keluar, lengannya gemetar, dan True Origin yang kuat bersiul. Kemudian, di atas langit, sebuah True Origin membuka gulungan sutra putih seukuran 3-4 zang tiba-tiba terbentuk. Mati. Dengan amarah, True Origin ini membuka gulungan sutra putih bersiul, merobek langit, dan dengan keras membombardir Kin Yichen dengan postur yang tak tertahankan. Baut sutra putih True Origin yang kuat ini mengandung fluktuasi True Origin, yang membuat 10 mata spesialis dao beladiri Raja Beladiri penuh kejutan. Di bawah gulungan sutra putih True Origin ini, itu hanya perbedaan pada satu tingkat, mereka merasakan kelemahan. Mengaum. Di pegunungan dan hutan, saya merasakan fluktuasi True Origin yang begitu menakutkan, dan jalur raungan binatang buas yang mengganggu juga terus keluar. Siu. Gulungan sutra putih True Origin yang terbuka ini seperti pelangi yang melintasi langit, dan beberapa ruang nafas ditembakkan di depan Kin Yichen. Bang. Dengan raungan besar, di dalam 10 Zhang Kin Yichen, sebuah pohon yang mengjulang tinggi meledak dan berubah menjadi serbuk bergaji langit, dan bentuk ketiga orang mereka diselimuti di dalamnya. Huff. Ini adalah musuh dari sekte kedalaman utara kita. Melihat debu itu, tetua itu berkata sambil mencibir. Namun, saat dia hendak mengirim seseorang untuk membersihkan tubuhnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut, matanya menatap ke arah bos. Di langit, sepertinya ada siluet ling-ling. Chapter 460. Grandmaster of Alchemist. Namun, wajah Kin Yichen berdiri dengan ringan. Sepertinya serangan itu hanya mencakarnya, dan tidak melukainya sama sekali. Desis Fuo Euro, tanda pagar 8.221. Sekte diputara semua orang menarik nafas cepat. Kemudian mereka teringat bahwa remaja di depan mereka bukanlah orang biasa, apalagi kesemak lembut yang bisa mereka tangani. Sejauh menyangkut situasi saat ini, setidaknya itu adalah Marsial King Perantara. Pusat kekuatan tingkat menengah Raja Beladiri yang begitu muda. Semakin mereka melihat, semakin takut mereka. Terutama para tetua itu, mereka semua mencapai alam ini dalam usia yang langka, dibandingkan dengan anak muda di depan mereka. Ini berbeda seperti langit dan bumi. Anak ini tidak bisa tinggal, kalau tidak itu akan menjadi masalah serius bagi sekte. Ketiga sesepuh saling menatap dengan niat membunuh dingin di mata mereka. Kemudian, mereka dengan ringan mengangguk, meledak pada saat yang sama, dan bergegas. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, dan itu adalah Qin Yi Chen. Tidak ada retret di belakangnya, Qin Yi Chen berdiri, pikirannya bergerak, dan Marsial Spirit diaktifkan, embusan nafas menyebar dari tubuhnya. Mungkin tetua sekte kedalaman utara yang bergegas mendekat tidak merasakannya, tetapi pecundang resmi dan Lu Xiao Guan yang berdiri di sampingnya benar-benar merasakannya. Orang ini huo yuro, tanda pagar 8.221. Lu Xiao Guan tampak mengerutkan kening. Meskipun Qin Yi Chen di depannya masih Qin Yi Chen, perasaan Lu Xiao Guan adalah bahwa orang yang berdiri di depannya masih bukan manusia, tetapi binatang tak menyenangkan tiada taraf yang ditelan oleh orang lain. Artis bela diri roh bela diri. Lu Xiao Guan sepertinya melihat sesuatu. Tiba-tiba, ada kejutan yang dalam di matanya. Dia berkebangsaan Lu, dan tentu saja pengalamannya tidak sebanding dengan orang biasa. Di wilayah ini, mungkin tidak ada yang tahu keberadaan surga seniman bela diri, bahkan jika itu di klasik, surga seniman bela diri, itu juga keberadaan legendaris. Orang yang terlalu jauh dari orang selalu memilih untuk melupakan. Namun, Lu Xiao Guan berbeda. Dia sangat menyadari kekuatan-kekuatan roh Qin Yi Chen, dan sekarang, Qin Yi Chen, yang menampilkan martial spirit, tidak memiliki rahasia di hadapannya. Artis bela diri surga, orang ini huo yuro, tanda pagar 8.221. Para penyintas banmen sangat bangga. Di mata mereka, mereka tidak dapat melihat martial artis biasa, atribut martial artis, atau bahkan pil refining master. Namun, artis bela diri adalah pengecualian. Bahkan masa subur yang menyianyiakan, kelompok pengrajin ahli yang bangga, harus menganggapnya serius. Kekuatan seniman bela diri tidak diragukan lagi. Badai, melihat penampilan tenang Qin Yi Chen, penatua, yang pertama menembak, sangat marah di matanya. Dengan cengkeraman backhandnya, pedang panjang merah muncul di tangannya. Di atas tubuh pedang, pola samar dengan jalur misteri muncul, seperti darah yang mengalir, dan dengan munculnya pedang panjang ini, nafas samar menyebar tiba-tiba. Pedang darah merah. Ketika saya melihat pedang panjang, 10 murid sekte diputara melihat gelombang ekspresi kuat di mata mereka. Senjata-senjata itu, bahkan sekte diputara yang dalam, hanya memenuhi syarat untuk spesialis daubeladiri lain di tingkat tetua. Tampaknya penatua Yun nyata, tetua yang memegang pedang darah merah ini, terkenal dengan seni pedangnya yang aneh dan sangat kejam. Selama bertahun-tahun, saya tidak tahu berapa banyak kekuatan Martial King yang telah terkubur di tangannya. Bahkan salah satu dari mereka baru saja menembus Martial King Peak. Elder yang bisa menjadi pemimpin ketakutan Qin Yi Chen, reputasinya pasti tidak rendah di North Deep Sek. Ini juga terjadi, bahkan jika Qin Yi Chen menahan serangan tentatifnya tanpa cedera, para murid sekte diputara itu, tidak ada yang berpikir dia bisa bersaing dengan Penatua Yun. Anda tahu, Tetua Yun bukanlah Kiyu Jizuo. Qin Yi Chen tidak memperhatikan mata yang tidak menyenangkan itu. Penatua Yun melonjak di sekujur tubuhnya, dan dia masih terlihat tenang, tanpa kebingungan. Kakak Yi Chen, hati-hati, di bawah tekanan yang menakutkan, pecundang publik Yi Yi yang berdiri di belakang Lu Xiao Guan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Qin Yi Chen sedikit mengangguk, mengedipkan mata pada Lu Xiao Guan, membiarkan dia melindungi publik dan pindah agama, agar tidak terpengaruh setelah pertempuran. Bocah sombong, mereka yang berani membunuh sekte kedalaman utara kita tidak akan menyerah dengan patuh. Hari ini, saya akan memberitahu Anda akhir dari sekte kedalaman utara. Penatua Yun berteriak dengan kulit pucat, lalu lengannya gemetar. Kru Origin yang agung meletus seperti gelombang dari dalam tubuh, dan momentum yang dahsyat memenuhi udara. Huo Huan Halala, Huo, P lebih besar dari, di bawah momentum ini, hutan di bawahnya hancur dan tumbang, dan pohon-pohon yang mengjulang tinggi dipotong oleh energi yang dahsyat. Sangat kuat, orang ini, sepertinya dia tidak jauh dari terobosan. Merasakan momentum menyebar dari tetua Yun di dalam tubuh, kedua mata tetua di belakangnya juga sedikit terpana. Kekuatan lelaki tua ini harus menjadi tipe paling puncak di tahap menengah Raja Bela Diri. Mata Qin Yi Chen berkilat dengan sentuhan keheranan. Pantas saja patua ini bisa menjadi pemimpin yang mengejar dirinya sendiri. Siyu. Pedang darah merah ada di tangannya, dan mata penatua Yun menjadi lebih tajam. Dia menatap Qin Yi Chen di bawah, menginjak kakinya, dan tiba-tiba berubah menjadi bayangan gelap. Badai petir meledak ke yang terakhir. Pedang darah merah di tangannya seperti pelangi darah, dan pada sudut yang sangat rumit, dengan keras menusup Qin Yi Chen. Menghadapi serangan berat penatua Yun, Qin Yi Chen menarik nafas dalam-dalam tetapi sama sekali tidak bergerak. Saat Hong Mang hendak menikamnya, lengannya sedikit digerakkan. Pedang roh bersiul dan melawan Hong Mang dan hidup. Mp.h. Huo. Peh lebih besar dari penatua Yun sama sekali tidak terlalu terkejut dengan pukulan itu, seolah-olah dia mengharapkannya, lengannya bergetar, dan beberapa bunga pedang aneh muncul, dan kemudian pedang panjangnya berubah menjadi jalur pedang bayangan, dari sudut rumit yang berbeda, ditusuk di Qin Yi Chen. Dentang. Dentang. Namun, meskipun sudut dari trik pedang ini sangat aneh dan rumit, mereka benar-benar terpapar pada persepsi kekuatan roh Qin Yi Chen yang tajam, dan tarian elegan pedang roh menggerakkan jalur bayangan pedang. Orang itu, itu diblokir. Melihat Qin Yi Chen yang tenang, murid-murid sekte dalam utara semuanya terkejut, tetapi nafas yang keluar dari Qin Yi Chen hanyalah puncak junior raja bela diri. Bagaimana dia melakukannya, ide ini muncul di hati mereka hampir bersamaan. Melihat serangannya yang tidak menguntungkan, bahkan anak laki-laki ini dengan santai ditentang, dan tetua Yun semakin terkejut. Setelah menikam beberapa pedang, sosok penatua Yun jatuh, lalu berteriak dengan marah, memegang pedang dengan kedua tangan, cahaya pedang yang berkilat pada tubuh pedang tiba-tiba menyusut, dan energi pedang yang luar biasa tajam dengan cepat mengembun, dan kemudian, dengan dia melambaikan tangannya dan membaginya tiba-tiba. Chapter 461 Grandmaster of Alchemist Bab 461 Pembantaian Darah Cahaya pedang yang tajam itu, seperti naga yang marah, meledak dari atas pedang. Dimanapun cahaya pedang lewat, sebuah parit terpotong di tanah. Energi pedang yang sangat kuat. Melihat pedang yang tidak lemah, pusat kekuatan Raja Beladiri di langit semuanya adalah murid kembar yang menyusut. Cahaya pedang ini takut pada spesialis Dao Beladiri tingkat menengah Raja Beladiri. Cahaya pedang sama marahnya dengan naga, memperbesar dengan cepat di mata dan pupil Kin Yi Chen, tetapi tanpa diduga, saat ini, dia belum mundur setengah langkah. Sebagai gantinya, dia memberikan spirit sword ke kiri dan kanannya, dan lengan kanannya sedikit menekuk. Melihat seperti apa, dia sebenarnya ingin menyambungkan cahaya pedang ini. Sombong dan sombong, mencari kematian. Melihat adegan ini, murid martial King North Deep Sekte di langit semuanya berkata dengan mencibir, dan wajah Penatua Yun juga menimbulkan senyum masam. Siyu Cahaya pedang berkedip-kedip, itu hanya ruang bernapas, itu adalah jarak antara dua orang, dan saat itu akan meledak di tubuh Kin Yi Chen, Tau Tai Marsial Spirit di belakang yang terakhir bergetar, dan lengannya bergetar dan meledak. Dentang Anehnya, pedang ini bersinar, tidak sama sekali, merobek Kin Yi Chen langsung berkeping-keping, tapi itu adalah makanan yang ganas, dan berhenti dengan sangat aneh. Di tangan kanan Kin Yi Chen, sinar petir dari cahaya perak berkedip dengan panik, terus-menerus menahan udara ganas dari cahaya pedang. Dia mematikannya secara fisik, dengan kekuatan fisik, serangan kekuatan penuh Marsial King Middle State Peak Elder dicegat. Melihat pemandangan yang mengerikan ini, murid North Deep Sekte berteriak, Huff, meski diblokir sementara, dia tidak bisa menahannya, dua sesepuh Sekte Deep Utara lainnya dengan dingin mendengus, menyeringai. Namun, saat ini, Penatua Yun sangat ketakutan. Kekuatan hebat dari pukulan ini, dia sangat jelas. Bahkan jika dia sendiri, di hadapan gerakan ini, dia hanya bisa menghindarinya. Tapi bocah di depannya tidak hanya memblokirnya, tapi juga bersaing. K, K. Di jalur mata yang ngeri, tiba-tiba terdengar suara halus, dan di hutan yang sunyi ini, suara ini terdengar sangat keras. Semua orang melihat dengan saksama, hanya untuk melihat kirmizi, jalan retakan menembus, dan akhirnya menyebar seperti jaring laba-laba. Tiba-tiba, akhirnya, di jalur tatapan ngeri, cahaya pedang meledak. Buntut True Origin menyebar dan menyebar. Untuk sementara, debu kayu menyebar ke seluruh langit, dan debu akan bergolak. Penatua Sekte dalam utara, tapi itu saja. Dan dalam kengerian semua orang, suara samar terdengar dari debu. Melihat debu, siluet ramping yang samar-samar terlihat, mata semua orang penuh dengan kengerian, bahkan serangan kekuatan penuh Penatua Yun gagal membuatnya sakit, bahkan dalam ledakan yang mengerikan, sosok anak laki-laki itu hanya mundur dua langkah. Berapa umur anak laki-laki itu? Usia 20 tahun tidak cukup untuk memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Ini tidak bisa membantu tetapi membiarkan pemikiran asli untuk menerobos ke alam Raja Beladiri, mengklaim 10 murid Raja Beladiri Sekte Mar Dipking pertama. Bos, saat itu, suara Lu Xiaoguan datang dari belakang Qin Yi Chen. Qin Yi Chen meliriknya, tetapi menemukan bahwa sosok Lu Xiaoguan terguncang ke belakang dalam jarak hampir satu kaki persegi. Serangan yang mengerikan barusan, bahkan jika itu diblokir olehnya, satu-satunya yang tersisa setelahnya adalah membiarkan yang terakhir. Beberapa tidak tahan, berengsek, Qin Yi Chen berbisik di dalam hatinya, mengerutkan kening melihat sekeliling, saat ini, dari tanah di belakangnya, jalan telah sepenuhnya diblokir. Bahkan jika dia dengan cepat menemukan cara, tetapi dengan rekan Lu Xiaoguan dan publik, masih sulit untuk melarikan diri dari perburuan Sekte Diputara. Seling, tiba-tiba, melihat kekalahan Tetua Yun, dua tetua lainnya pindah ke hutan dan berdiri bersama Tetua Yun. Meskipun lucu mengetahui bahwa jika mereka berurusan dengan seorang remaja, mereka harus bergabung dengan tiga Tetua Sekte Diputara. Dari Qin Yi Chen, mereka melihat terlalu banyak ancaman. Hari ini, apapun yang terjadi, ancaman besar ini harus disingkirkan, dan mereka tidak boleh dibiarkan menjadi musuh Sekte Diputara di masa depan. Nak, hari ini kamu tidak mungkin melarikan diri, lebih baik daripada menyerah dengan patuh, kami menghargaimu. Pen Atua Yun tampak muram dan berbisik kepada Qin Yi Chen. Dia juga melihatnya, tampaknya anak laki-laki ini sangat peduli dengan dua orang di belakangnya, dan terus bertarung, bahkan jika dia bisa melawan, dua orang di belakangnya pasti tidak akan menanggung akibat dari pertempuran tingkat ini. Aku membunuh Kiyu Jizuo hari itu, tapi itu karena dia agresif dan dia ingin membunuhku. Qin Yi Chen menarik nafas dalam-dalam, perlahan berkata, hari ini, Anda penatua Sekte Diputara, Anda sangat agresif. Memaksamu, hah, biarpun begitu, Elder Yun terkeke dengan suara yang dalam, bahkan di area ini, bahkan jika kamu jahat lagi, berani menyinggung North Dipsek, sama sekali tidak ada pilihan kedua. Ini yang diminta oleh Sekte Diputara. Krawo adalah patung tanah liat, dengan 30% amarah, melarikan diri sepenuhnya. Pada saat ini, Qin Yi Chen akhirnya mulai menahan amarah di hatinya. Huff. Penatua Yun dengan dingin mendengus, dan segera mengedipkan mata pada dua tetua di sebelahnya. Kedua tetua itu keluar dari bentuknya, True Origin melonjak, dan dua serangan kuat meledak. Namun, kedua serangan ini bahkan tidak menyentuh rambut Qin Yi Chen. Kerana dari dua tahap menengah Raja Beladiri bahkan tidak mengunci nafas mereka, dan membuat kesalahan tingkat rendah. Namun, untuk ini, kedua mata penatua berkilat dengan kesedihan. Ini bukan karena mereka tidak bisa memukul Qin Yi Chen sama sekali, tetapi tujuan mereka adalah rekan Lu Xiao Guan dan pecundang resmi di belakangnya. Mati, pada saat yang sama, jeritan penuh dengan niat membunuh terdengar, dan penatua Yun menginjak kakinya, memegang pedang darah merah, dan meledakkan Qin Yi Chen dengan energi pedang yang tajam dan arogan. Dua serangan sebelumnya oleh Zhao Lao disengaja, untuk mengalihkan perhatian Qin Yi Chen. Berarti, pecundang resmi berbisik, dan wajah cantik itu berangsur-angsur menjadi dingin. Di hadapan penatua Yun yang kejam, Qin Yi Chen menundukkan kepalanya, dan tidak berhasil menembak Lu Xiao Guan dan publik untuk bertobat, juga tidak menunjukkan tanda-tanda menolak penatua Yun. Karena kamu bersikeras pada kematian, dan tepat sebelum penatua Yun menembak di depan Qin Yi Chen, pedang panjang di tangannya bahkan merusak pakaian Qin Yi Chen. Bisikan yang terakhir tiba-tiba berubah menjadi guntur, dan meledak di telinganya. Maka aku akan memberimu hidup bahagia. Siu, cahaya putih berkedip-kedip dari tangan Qin Yi Chen, jatuh ke dada tetua Yun, dan kemudian muncul melalui tubuhnya. Chapter 462 Grandmaster of Alchemist Bab 462 Ini, ini, bagaimana ini mungkin? Hanya merasakan sakit di dadanya, melihat ke bawah, dan melihat lubang darah yang menembus jantung, mata tetua Yun penuh dengan warna yang luar biasa. Ketika pikiran di dalam hatinya baru saja jatuh, dia merasakan mata hitam dan tertidur selamanya. Dia, dia membunuh penatua Yun. Melihat pemandangan ini, hawa dingin, meresap dari hati kedua tetua sekte diputara, anak ini memiliki kekuatan yang mengerikan. Momennya terlalu cepat, apalagi mereka, bahkan di antara dua orang, basis budidaya penatua Yun yang luar biasa tidak menanggapi, tetapi dia dibunuh oleh yang terakhir. Si brengsek ini, apakah dia tidak peduli dengan temannya? Dua tetua menatap tajam ke arah dua orang di belakang Qin Yi Chen. Mereka cukup percaya diri dalam serangan mereka. Mereka adalah anak-anak dari tahap awal Raja Beladiri, tetapi tidak ada kemampuan untuk menghentikan mereka. Tiba-tiba, namun, pikiran di hati mereka belum jatuh. Ketika serangan kuat itu hendak menimpa Lu Xiao Guan, mereka tiba-tiba tercabik-cabik dengan gerakan menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Aku tidak bisa melakukannya saat aku menjadi kesemek yang lembut. Suara minuman kemarahan Lu Xiao Guan terdengar, dan kemudian seekor serigala hitam berkilau dengan kilau logam muncul di depannya. Ini, melihat serigala raksasa dengan cahaya merah di mata itu, entah bagaimana, dari hati penatua itu, tiba-tiba ada perasaan ingin bulu kuduk berdiri. Uh, sebelum dia bisa bereaksi, serigala raksasa itu mengayunkan kakinya dan mengipasi ke bawah. The Elder ingin melawan dengan seluruh kekuatannya, tetapi serangannya, pembelaannya, berada di bawah kaki serigala raksasa, dan itu tampak seperti kertas. Itu robek, dan kemudian, cahaya darah muncul, dan mati secara tragis. Huang kecil, di sisi lain, Huang kecil muncul di pundaknya dengan seruan para muhalaf untuk pindah agama. Namun, tidak ada yang peduli dengan keberadaan Little Huang, termasuk tetua sekte diputara yang bergegas mendekat. Bahkan jika dia melihat Huang kecil bergerak ke arah dia bergegas, dia tetap tidak peduli, perhatiannya selalu tertuju pada rekan publik. Sampai sebuah kepala meledak ke langit, dia melihat tubuhnya jatuh telentang. Lebih tua, melihat adegan ini, 10 murid Raja Beladiri yang tersisa berseru, dan kemudian membeku di tempat mereka. Melihat serigala hitam raksasa dan burung yang tampaknya tidak penting itu, mata mereka penuh keterkejutan dan keterkejutan. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa bukan Qin Yi Chen yang tidak melindungi kedua orang itu, tetapi mereka sekuat Qin Yi Chen. Apa yang kamu? Seorang murid sekte diputara bertanya dengan gemetar. Dengan kekuatan yang begitu kuat, asal usul tiga orang di depan kita jelas tidak sederhana. Karena mereka semua sangat muda dan kuat. Tidak ada yang akan percaya jika mereka tidak memiliki sejarah. Selain itu, saya khawatir kekuatan di belakang mereka tidak berada di bawah sekte kedalaman utara. Kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu. Lu Xiao Guan berkata dengan dingin, penghinaan di matanya membuat orang-orang di sekitarnya menggigil. Tentu saja, orang-orang sama sekali tidak takut dengan sekte diputara. Pesan ke sekte dalam utara, Aku Qin Yi Chen akan mengunjungimu. Dan ketika sepuluh murid Raja Bela Diri berpikir bahwa hari ini pasti akan mati, suara Qin Yi Chen terdengar keras. Tetapi dalam suara ini, tidak ada kelembutan seperti sebelumnya, dan ada kemarahan dan niat membunuh yang dingin. Sekarang dia telah terungkap, dia tidak perlu terus bersembunyi. Itu hanya beberapa napas waktu. Siluet tiga orang Qin Yi Chen telah berubah menjadi tiga bintik hitam kecil dan menghilang di ujung pandangan mereka. Setelah Qin Yi Chen menghilang untuk waktu yang lama, tubuh ketat sepuluh murid Raja Bela Diri perlahan-lahan rileks. Setelah sadar kembali, sepuluh orang saling memandang dengan cemas, dan tidak tahu harus berbuat apa. Penatua Yun dibunuh oleh Qin Yi Chen, dan dua tetua lainnya, dibawah serigala raksasa dan burung-burung, mati tanpa perlawanan. Namun, mereka dapat yakin bahwa apakah itu Qin Yi Chen atau dua orang di belakangnya, mereka bukanlah apa yang dapat dilakukan oleh disiplin tahap awal Raja Bela Diri. Bahkan, mereka tidak repot-repot membunuh mereka. Pada saat ini, di hutan tidak jauh, beberapa siluet diam-diam direnggut dari hutan. Orang-orang ini awalnya jauh dari tentara bayaran yang ingin melihat yang hidup, tapi sekarang mereka semua ketakutan. Tiga orang yang sangat muda benar-benar membunuh tiga penatua Sekte Dip Utara. Jika bukan karena mata Anda sendiri, siapapun tidak akan percaya bahwa ketiga anak nakal kecil yang dikejar sebelumnya dan melarikan diri akan memiliki kartu yang begitu menakutkan. Dan yang paling membuat mereka takut bukanlah ini. Yang paling membuat mereka takut adalah pemuda yang memimpin hukuman sebelum pergi. Kunjungi Sekte Dip Utara. Mereka tidak berpikir Qin Yi Chen akan benar-benar pergi untuk berkunjung. Apakah anak ini mencoba memprovokasi otoritas Sekte Dip Utara setelah membunuh beberapa tetua? Sekte dalam utara di daerah Begelombang ini, telah diwariskan selama ribuan tahun, dan akarnya sangat kaya. Bisakah itu diprovokasi oleh beberapa anak laki-laki di ranah Raja Beladiri? Apakah anak itu terlalu sombong dan sombong? Atau apakah dia memiliki kartu lubang yang cukup mengejutkan untuk memprovokasi North Deep Sek, salah satu hegemoni regional? Tidak ada yang tahu hal-hal ini, tetapi dapat diperkirakan bahwa daerah ini pasti akan diguncang oleh bocah lelaki bernama Qin Yi Chen ini. Dengan kekuatan martial King Early Stage, membunuh tetua Sekte Dip Utara sudah cukup untuk membuatnya bangga. Setelah membunuh tiga sesepuh dari Sekte Dip Utara, kulit Qin Yi Chen masih terlihat buruk. Sebelumnya, dia ingin menghindari karena dia tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi tetua Sekte Dip Utara harus membunuhnya, dan bahkan, untuk membuatnya takut, dia bahkan secara hina beralih ke publik dua orang ditembak. Ini membuatnya tidak bisa diterima. Meskipun dikatakan bahwa Qin Yi Chen tidak mau menimbulkan masalah, tetapi dia selalu sabar ketika dia diintimidasi, dan itu bukan gayanya. Sekarang, penatua Sekte Dip Utara telah terbunuh, tetapi Qin Yi Chen tahu bahwa jika masalah ini tidak sepenuhnya diselesaikan, Sekte Nord Dip pasti akan menginginkan hadiah, dan kemudian akan ada perburuan tanpa akhir. Bos, kemana kita akan pergi sekarang? Mengikuti Qin Yi Chen, merasakan aura kejam dari waktu ke waktu, Lu Xiaoguan ragu sejenak, atau bertanya. Awalnya, beberapa orang yang bisa dengan mudah membunuhnya diburu. Lu Xiaoguan sangat tertekan, tapi untungnya, pada akhirnya dia membiarkannya curhat. Sekte Dalam Utara, Qin Yi Chen terbang ke depan, tanpa menoleh, dan tiga kata dingin keluar dari mulutnya. Sekte Dalam Utara, mendengar kata-kata Qin Yi Chen, mata Lu Xiaoguan berkilat. Dia berpikir bahwa kalimat Qin Yi Chen sebelumnya hanya untuk menghalangi para murid Sekte Dip Utara itu. Tidak menyangka bahwa dia benar-benar ingin pergi ke North Dipsek. Chapter 463, Grandmaster of Alchemist. Sekte Dalam Utara, salah satu dari tiga kekuatan terkuat di wilayah tiga provinsi, telah mewarisi Sekte ini selama seribu tahun, berdiri di atas wilayah ini. Namun, selama ini, ada rumor berita negatif tentang North Dipsek. Dan semua rumor ini memiliki nama yang akrab, Qin Yi Chen. Seorang remaja yang tidak tahu dari mana asalnya, baru berusia 18 atau 9 tahun, tetapi berulang kali melakukan hal-hal yang mengejutkan. Di Destiny Foreign Domain, di depan banyak pusat kekuatan Martial King, membunuh seorang murid inti dari Sekte Dip Utara. Kiyu Jizuo, berita itu, seperti wabah, menyebar dengan cepat. Ketika namanya terdengar, North Dip Sekte juga kesal. Saat ini, Sekte Dip Utara mengeluarkan surat perintah. Namun, dalam dua bulan, remaja ini seakan menguap. Tidak ada jejak berita dalam berbagai penggerebekan besar-besaran. Tapi ketika semua orang mengira dia sudah mati, atau generasi muda dari kekuatan yang kuat di wilayah lain, dia tiba-tiba muncul di kota Yunlin. Akibatnya, beberapa hari kemudian, sebuah berita yang mengejutkan seluruh wilayah keluar. Bocah bernama Qin Yi Chen ini membunuh elder dari tiga martial King Middle Stage dari North Dip Sekte. Berita ini telah membuat banyak orang bertanya-tanya, tetapi setelah melihat postur default dari Sekte Dip Utara, mereka yakin bahwa ini benar. Berapa tahun, tidak ada yang berani menantang prestis setiga faksi, tapi sekarang pemuda ini mengeluarkan kata-kata gila untuk mengunjungi Sekte Dip Utara. Sayang sekali untuk kekuatan puncak yang berdiri di area ini. Sekte Dip Utara sangat marah. Tetapi kekuatan lain, termasuk dua sekte besar lainnya, senang karenanya. Sekte Dip Utara selalu sangat kejam, dan tidak ada banyak gesekan dengan dua sekte besar lainnya. Sekarang, beberapa orang berdiri dan memukul wajah North Dip Sek. Tentu saja, mereka senang menonton teater, bahkan diam-diam memberikannya kepada orang-orang di Sekte Dip Utara. Lakukan perjalanan. Di bawah ketenangan, gelombang gelap sebenarnya melonjak. Ada banyak kekuatan yang juga ingin mencari untung bagi nelayan. Apa? Penatua Yun sudah mati. Di aula konferensi North Dip Sek, Great Elder, yang duduk di sebelah yang pertama, menamparkan meja dan mengong dengan tidak percaya. Elder dari tiga martial King Needlestage, tidak hanya dia tidak membuang anak itu, dia bahkan terbunuh. Buang, buang, ekspresi kemarahan Great Elder dan raungannya terus terdengar di aula. Pada saat ini, banyak tetua di aula terdiam, karena takut tetua agung akan mengalihkan amarahnya pada dirinya sendiri. Tiga pemborosan, kematian yang baik, bahkan seorang remaja yang berusia 18-19 tahun tidak dapat menyelesaikannya, apa gunanya mereka. Setelah sekian lama, tetua agung hampir tidak bisa menahan amarah di hatinya, mengutuk, dan menutup matanya. Huh, melihat penampilan Great Elder, banyak elder menghela nafas lega. Besar, penatua agung, bocah itu juga mengatakan bahwa dia akan datang mengunjungi kami sekte dalam utara. Begitu aula menjadi sunyi, sebuah suara terdengar tidak nyaman. Tiba-tiba, segera setelah ucapan ini, tubuh tetua agung tiba-tiba berdiri, dan telapak tangannya tertembak di atas meja batu di depannya. Dengan erangan yang tak tertahankan, meja batu yang keras itu ditembakkan langsung 40% lima retakan. Dia berani datang dan aku mengupasnya hidup-hidup. Pada akhirnya, tetua agung melirik dengan tajam dan tampak berteriak rendah. Penatua hebat tidak pernah marah. Tidak jauh dari situ, seorang lelaki tua bermata segitiga duduk di sampingnya dengan santai sambil minum teh. Melihat dia berbicara, penatua agung yang marah sedikit berkumpul, dan bertanya dengan nada yang lebih lembut, Tuan. Domba, penatua hebat, bagaimana Qin Yi Chen dibandingkan dengan sekte 10.000 Star River? Pria tua bermata segitiga itu bertanya dengan lemah. 10.000 Star River, Spesialis Dao Beladiri nomor 1 generasi muda sekte dalam utara, kurang dari 30, tetapi, kekuatannya sudah lebih tinggi dari spesialis Dao Beladiri tingkat tinggi Raja Beladiri. Di dalam sekte, bahkan banyak sesepuh bukanlah lawannya. Bakat bawaan Star River, jarang terlihat selama 100 tahun, bagaimana bocah itu bisa dibandingkan dengan Star River. 10. Domba tidak bisa tidak melihat anak itu, kan? Sebelum penatua agung berbicara, beberapa orang di aula mulai berbicara. Meskipun Great Elder tidak berbicara, ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa dia berpikir dengan cara yang sama. Memang benar di wilayah ini, kekuatan 10.000 Star River benar-benar tidak ada duanya di generasi muda. Namun, ramaja itu setidaknya 10 tahun lebih muda dari Star River. Star River 10 tahun lalu bisa memilikinya. Kekuatan Ditolak oleh mereka, Tuan yang tidak marah, dan sepatah kata yang tidak asin atau bisu membuat aulah sunyi. Memang, mungkin ada celah tertentu antara mereka dan 10.000 Star River, tapi mereka masih muda. Ketika niat membunuh lahir di hati penatua agung, kalimat Tuan Domba berikutnya membuatnya menjadi ekspresi wajah yang muram. Maka kamu memikirkannya dengan hati-hati, kamu dapat mengembangkan kejeniusan seperti itu, dan mereka masih tiga kekuatan yang sebanding dengan pusat kekuatan tingkat menengah Raja Beladiri. Seberapa jauh lebih buruk dari Beiming saya, jangan lihat Sekte Kedalaman Utara. Pemandangannya tidak ada habisnya sekarang, tetapi gelombang di sekitarnya juga bergejolak. Saya tidak tahu berapa banyak kekuatan yang menantikan kejatuhan Sekte Kedalaman Utara. Kawasan ini tidak hanya sesederhana tiga rumah. Beberapa kekuatan dunia tersembunyi memiliki fakta yang sama dengan ketiga rumah tersebut. Jika saat ini, Sekte Deep Utara bertarung dengan kekuatan yang sama, bahkan jika menang secara kebetulan, Sekte Nord Deep pasti akan kalah banyak. Ketika saatnya tiba, pasti akan jatuh dari posisinya saat ini. Penatua hebat, hati-hati. Setelah Tuan yang berkata, dia bangkit dan bergerak menuju Aps. Sebagai wadah pemikir dari sebuah Sekte kecil, dia seharusnya mengatakan apa yang akan dia lakukan, dan dia tidak dapat mengontrol apa yang akan dia lakukan. Melihat punggungnya, cahaya pupil Great Elder berkedip. Faktanya, apakah itu Kiyu Jizuo atau tiga tetua? Untuk Sekte Dalam Utara, itu tidak ada hubungannya dengan Gatal. Yang paling penting adalah masalah wajah Sekte. Aki Jizuo, apakah layak bagi mereka untuk berperang dengan kekuatan yang tidak diketahui? Tetua Agung berjuang. Dengan wajah Sekte dan bahaya jatuh, dia tidak bisa membuat pilihan. Pada akhirnya, dia duduk kembali di tempatnya, memejamkan mata dan tertegun, dan setelah beberapa saat, dia berkata, saya ingin mundur di bulan Maret. Dalam tiga bulan ini, jangan datang padaku untuk apapun. Katakanlah, dia pergi. Melihatnya seperti ini, pena tua-tua diaolah secara alami mengerti apa yang dia maksud, masing-masing dan semua orang mundur. Memang, itu hanya untuk murid inti. Itu sama sekali tidak sebanding dengan risiko Sekte dalam utara. Jika orang tidak percaya diri, bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa mereka ingin mengunjungi Sekte? Chapter 464 Grandmaster of Alchemist, Qin Yi Chen tentu bukan orang yang sembrono. Tidak ada peluang untuk menang melawan North Deepsec. Kecuali, cabut pecundang publik atau orang lu. Tapi itu tidak realistis. Jika bukan karena 10 ribu, Qin Yi Chen bahkan tidak ingin membiarkan para petobat dan Lu Xiao Guan mengungkapkan kekuatan mereka. Tapi sekarang sudah terungkap, tidak perlu terus bersembunyi. Ketika dia akan bertemu dengan angin sepoi-sepoi dan hujan lebat dari Sekte dalam utara, dia menemukan bahwa ada beberapa pusat kekuatan Sekte dalam utara dari waktu ke waktu, tetapi beberapa hari terakhir, bahkan tidak ada mata-mata. Anomali Sekte dalam utara membuat mulut Qin Yi Chen sedikit melengkung. Di kehidupan sebelumnya, dia menghabiskan waktu lama di area ini, dan tentu saja dia memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan di area ini. Jadi, tentu saja dia tahu apa yang ditakuti oleh North Deepsec. Konsesi North Deepsec, Qin Yi Chen tidak ingin mengejarnya, tetapi hal lain terjadi, tetapi dia mengubah perhatiannya. Apa, gadis Zhao dipenjara di Xiangjia? Melihat keluarga Zhao di depannya, Qin Yi Chen berdiri sambil berteriak, dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Sesuatu terjadi dengan Zhao Yaro. Ya, tidak ada yang mengharapkannya. Dalam kata-kata keluarga Zhao, Qin Yi Chen mempelajari seluruh rangkaian kejadian. Terakhir kali saya sangat menderita dari rumah, tidak sama sekali. Meskipun Zhao Yaro memasuki istana Sifangdan, dia dibeli melalui Master Pemurnian Pil di istana Sifangdan untuk mengelabui Zhao Yaro agar meninggalkan Danfu. Pada saat ini, itu adalah saat Qin Yi Chen diburu oleh sekte kedalaman utara. Meskipun Zhao Yaro memasuki rumah Sifangdan, dia selalu mengkhawatirkan keselamatan Qin Yi Chen. Master Pemurnian Pil menggunakan cedera Qin Yi Chen sebagai alasan, tanpa kesulitan membodohi Zhao Yaro dari kekacauan. Tentu saja, Siang Jia tidak sama sekali, yang mampu membeli Pil Revening Master of Sifangdan House. Pil Revening Master bangga, terutama Pil Revening Master yang bisa masuk ke rumah Sifangdan. Setelah pertanyaan Qin Yi Chen, dia mengetahui bahwa itu adalah putra Siang Jia yang diterima sebagai murid oleh Deacon North Deep Sek dan mengetahui bahwa urusan Siang Jia telah kembali. Menggertak tak tertahankan ke Siang Jia, mereka mengundang di Aken Sekte Deep Utara, Penatua, untuk kembali dan duduk di Siang Jia. Sekarang, mereka bahkan mencoba membujur nona muda untuk menikah dengan Siang Di, untuk mencaplok keluarga Zhao Ku. Setelah mendengar dari reporter keluarga Zhao, Qin Yi Chen tidak bisa duduk diam. Zhao Yaro mengalami kecelakaan, dia tidak boleh keluar. Terakhir kali, dia tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan Siang Jia, tapi sekarang dia tidak sama seperti beberapa bulan yang lalu. Selain itu, dia juga diikuti oleh para Mu'alaf dan Lu Xiaoguan. Kekuatan pertempuran kedua orang ini tidak rendah. Seorang di Aken, Penatua, sama sekali tidak memandangnya. Kota Ningyang, badai berlangsung sesaat sebelumnya, dan tidak ada yang menyangka Siang Jia akan kembali. Selain itu, setelah memiliki Penatua di Aken dari Sekte Deep Utara, bahkan keluarga Zhao tidak berani bertindak membabi buta tanpa berpikir. Sampai, sebuah pesan datang dari Siang Jia. Tuan Muda Siang Jia Siang Sidi akan menikah dengan keluarga Zhao Nona Muda Zhao Yaro pada hari ulang tahun yang baik empat hari kemudian. Mendengar berita dari Siang Jia ini, keluarga Zhao tahu bahwa Zhao Yaro mengalami kecelakaan. Namun, sekarang keluarga Zhao tidak dapat melindungi dirinya sendiri, apalagi menyelamatkan Zhao Yaro. Undangan pernikahan Siang Jia dibagikan kepada pasukan utama di Kota Ningyang, dan semua pasukan diharuskan menyiapkan hadiah ucapan selamat untuk berpartisipasi dalam pernikahan Siang Jia ini. Apa yang ingin dilakukan Siang Jia? Pada kenyataannya, setiap orang memiliki cermin di benaknya. Tapi tidak seorang pun, tidak ada kekuatan yang berani berdiri dan melawan. Di akun Sekte Rusa Utara, Penatua, seperti gunung besar, menekan mereka, membuat mereka sulit bernapas. Qin Yi Chen dan timnya yang terdiri dari empat orang datang ke gerbang kota Ningyang dan menemukan beberapa perubahan di dalam dan di luar kota. Pertama, itu adalah penjaga gerbang kota. Bukan penjaga kota-kota Ningyang, atau penjaga Siang Jia, tapi orang-orang dari Sekte Dip Utara. Kostum mereka seragam, masing-masing dan semua orang acuh tak acuh, mengekspresikan kesombongan, dan mengamati orang-orang di masa lalu. Tidak peduli mereka memasuki kota atau meninggalkan kota, mereka harus dicari. Selama itu yang mereka cari, mereka akan mengambilnya. Jika mereka tidak patuh, mereka akan saling berhadapan. Sejauh ini, jelas hanya ada sedikit pejalan kaki di gerbang kota Ningyang. Kalaupun ada, mereka semua jadi satu, dan mereka tidak berani membawa terlalu banyak harta benda di tubuh mereka. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi, ayah, selamatkan putri. Saya sedang melihat gerbang-gerbang kota. Saya melihat seorang gadis muda digendong oleh seseorang yang mengenakan kostum North Deepsec dan berjalan ke kota. Di pintu, ada seorang pria parubaya yang tampak sempurna. Seperti seorang pengusaha, dengan beberapa penjaga, memohon dengan keras, tetapi ditendang. Jangan berikan wajahmu untuk tidak malu, atau lihat siapa pamannya, dan jaga putrimu, itu restumu, tidak tahu harus berbuat apa. Seseorang yang memakai sekte dalam utara berteriak padanya, dan wajah rekannya, masing-masing dan semua orang, tertawa dengan niat jahat. Lao Kuan, kamu bisa lembut, jangan membunuh seseorang terlalu cepat, kamu harus membuat saudara-saudara menyegarkan. Mereka mengabaikan perasaan pengusaha parubaya itu, dan memanggil pria yang menggendong gadis itu. Mereka sepertinya sudah terbiasa dengan ini, atau mereka tidak melakukannya untuk pertama kali. Sayang sekali pengusaha tersebut tidak mengetahui bahwa kecelakaan ini terjadi di kota Ningyang. Kalau tidak, dia tidak akan pernah mengemudi di sini. Dan sekarang, putrinya dibawa pergi, dan barang-barangnya dijarah, hanya nyawanya yang dibiarkan gelap. Terlalu banyak, Qin Yi Chen hendak mengambil langkah, tetapi rekan publik di sekitarnya sudah keluar. Turunkan adik perempuan itu, kalau tidak aku menyambutmu. Gon Yi mengubah wajah cantiknya dengan amarah, menghentikan pria yang menggendong gadis itu. Di mana itu? Pria itu akan memarahi orang lain. Setelah dia melihat penampilan gadis di depannya, semua mata penuh dengan cahaya jahat yang cabul. Gadis muda yang dibawanya paling halus dan cantik, tetapi gadis di depannya adalah kecantikan yang menakjubkan, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu menutupi bulan, mempermalukan bunga. Tentu saja bisa, tapi adik perempuan, maka kamu harus menemani kakak laki-laki. Aku akan pergi ke sana dan bersenang-senang. Dia terkeke di mulutuanya, menurunkan gadis muda itu, dan dia buru-buru mengulurkan tangan untuk menggerakkan tangan kecil orang yang bertobat itu. Dia terpana oleh nafsu, tetapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Seekor burung jantan berdiri di pundaknya, menatapnya dengan dingin. Tentu saja, yang utama adalah dia dan teman-temannya percaya bahwa di tempat sekecil itu, tidak ada yang berani melawan mereka, apalagi memulai. Pria yang mengerikan, kilatan cahaya dingin melintas di mata Gonyeyeye, mendengus ringan, dan huang kecil di bahunya dipindahkan ke arah pria itu dan terbang mendekat. Apa? Petik 2, dengan teriakan, pria itu terbang kembali dengan sekuntum bunga darah di dadanya dan mendarat di samping rekan mereka. Chapter 465 Grandmaster of Alchemist Tuan-tua, ketika orang-orang berkostum North Deepsec melihat ini, mereka berseru, dan mereka dengan cepat mendukung yang terakhir. Namun, ketika mereka melihat lubang besar di dada yang terakhir yang terus-menerus melepuh, kulit mereka langsung menjadi suram. Cedera seperti itu tidak bisa disembuhkan sama sekali. Dan mereka bahkan belum melihat pergerakan burung itu, bosnya dibombardir, bagaimana ini tidak membuat mereka takut dan panik. Namun, ketakutan seperti itu disembunyikan oleh banyak orang. Gulung, saat seorang pria parubaya berteriak keras, lebih dari selusin orang North Deepsec T segera mengubah masukan publik dan mengepung mereka. Senjata dingin yang berkedip-kedip di tangan mereka mengarah ke yang terakhir, tetapi tidak ada dari mereka yang berani memimpin dan melihat tuannya dengan ketakutan. Memegang burung di bahunya yang terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Mereka tidak berpikir mereka jauh lebih baik daripada orang tua itu. Bahkan, dibandingkan dengan mereka, mereka masih memiliki beberapa celah. Kalau tidak, hal pertama yang diambil dari gadis itu bukanlah lelaki tua dengan lubang darah di dadanya. Tiba-tiba, begitu ini terjadi, dari jalan yang jauh, Tim North Deepsec T dengan lebih dari 10 orang segera datang. Ketika dia melihat wanita muda itu dikelilingi oleh kelompoknya sendiri, ada pandangan cabul di matanya. Orang-orang yang berani membunuh sekte kedalaman utara kami, apakah Anda telah mengambil empedu macan tutul yang ambisius? Saya mendesak Anda untuk menyerahkan perlawanan Anda dengan patuh, mungkin maafkan saya sekarang, dan saya dapat memberi Anda cara hidup. Seorang pria yang tampak seperti seorang pemimpin melirik masukan resmi, diam-diam menelan ludah dan berkata, dan berteriak dengan tangan besar. Dia sama sekali tidak peduli dengan lelaki tua yang hanya spirit real empik. Mengenai teriakannya, Gon Yi 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 sama sekali tidak menjawab, melainkan menatapnya dengan dingin. Neraka, saya ditatap oleh para pecundang resmi. Entah bagaimana, pemimpin tahap awal Raja Beladiri ini membuat hatinya merinding, tetapi dia melihat lebih dekat. Tidak ada fluktuasi dari True Origin pada yang terakhir. Cabut senjata di pinggang, berteriak. Gadis kecil, Jika kamu gagal menghargai kebaikan seseorang lagi, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan. Pergi, mengenai teriakan dan minumnya, rekan resmi tidak pernah terdengar. Dia hanya melihat ke arah Kin Yi Chen, dan yang terakhir hanya menggelengkan kepalanya dengan ringan, berkata dengan ringan. Segera, di jalur keheranan, ketiganya mengabaikan kelompok sekte kedalaman utara yang mengelilingi mereka, dan berjalan lurus menuju jalan di depan. Tetap, melihat dia begitu diabaikan, kepala lelaki tegap itu tampak pucat dan segera mengatupkan giginya dengan lambayan tangannya, berteriak keras. Beri aku, ya, saat kata-katanya jatuh, banyak orang sekte di putara segera merespons. Ini, apakah ini, dan saat mereka akan mulai, tekanan tak terlihat tiba-tiba menyelimuti mereka. Di bawah tekanan ini, mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Tekanan seperti ini, bukankah salah satunya adalah pil master tingkat manusia? Pemimpin alam martial king pucat saat ini, dan pil master tingkat manusia bukanlah yang bisa dia sakiti. Convert, jika kamu menghadapi situasi ini di masa depan, kamu tidak perlu banyak bicara, langsung abaikan saja. Ketika mereka terkejut, suara seperti lelucon terdengar pelan. Meninggalkan kami, apakah itu untukmu? Meskipun tidak dapat bergerak di bawah tekanan ini, sebagai orang-orang North Deep Sekte, mereka tidak percaya orang ini memiliki keberanian seperti itu. Bang, bang, dan di wajah mereka yang memalukan, suara tumpul dari jalur wuzu meledak seperti petasan. Selanjutuhannya, di antara banyak mata yang ketakutan di jalan, hampir 20 murid Sekte Deep Utara jatuh ke tanah. Tidak sulit untuk melihat dari True Origin yang meluap bahwa ini melakukan kesalahan apapun yang dapat dibayangkan murid North Deep Sekte, semua manik-manik dibom. Rusak? Dan sejak itu, kamu tidak bisa lagi berlatih Marsial Dao. Setelah sosok tiga orang di Kin Yichen menghilang dari jalan, area luas di depan gerbang kota tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Bunuh, bunuh mereka. Dan dalam keheningan ini, entar dari mana asalnya, teriakan kegirangan tiba-tiba keluar. Di bawah teriakan ini, banyak tubuh bergidik, seolah-olah mereka memikirkan Junior, yang sedikit cantik selama ini, dipaksa oleh orang-orang ini. Kemarin putriku dihina sampai mati oleh binatang buas ini, binatang buas, pembalasanmu ada di sini. Seorang lelaki tua, sekitar 50 tahun, dengan rambut agak putih, keluar dari kerumunan. Dia mengangkat tongkat kayu di tangannya, dan dengan keras memukulnya di kepala murid Sekte North Deep di depannya. Pak, tongkat ini, saya tidak tahu berapa banyak kekuatan yang dia gunakan. Kepala murid Sekte Deep Utara hancur menjadi lubang darah, dan yang terakhir terluka. Saat ini, dia terluka lagi, dan kepalanya bengkok dan pingsan. Masa lalu, membunuh mereka, dengan tangan lelaki tua ini, ada siluet yang tak terhitung jumlahnya bergegas. Murid-murid lebih dari 20 Sekte Deep Utara ditenggelamkan oleh orang-orang yang marah ini, hanya dalam beberapa tarikan nafas. Pergi, pengusaha yang sebelumnya menyelamatkan putrinya, setelah membanting kedua kakinya, dengan cepat mengedipkan mata pada penjaga di belakangnya, dan diam-diam meninggalkan kota Ningyang. Ketika orang lain di Sekte Deep Utara melihat perubahan di sini, orang-orang yang marah sudah dievakuasi, meninggalkan tumpukan mayat penuh dengan wajah cacat. Kejadian ini tidak diragukan lagi menyebabkan kemarahan dari penatua yang duduk di kota Ningyang, tetapi apa yang disebut hukum tidak menyalahkan masyarakat, bahkan jika dia sangat marah, tidak mungkin untuk melakukan pembantaian. Kemudian, dia mengirim seorang murid patroli. Di kota Ningyang, suasana menjadi sangat tegang. Namun, dalam waktu singkat, penatua di Aken Sekte Deep Utara menyadari kesalahannya. Dalam waktu kurang dari setengah hari, mereka kehilangan lebih dari 50 murid berturut-turut, dan semua murid itu tanpa kecuali, basis kultivasi dihapuskan dan kemudian dibunuh oleh orang banyak yang marah. Di lobi Xiangjia, suasananya sangat menyedihkan. Di depan sebuah meja besar, ada tiga orang yang duduk di atasnya. Itu bukan Patriark Xiangjia, tapi seorang lelaki tua dengan rambut putih. Orang tua ini adalah elder dari Sekte Deep Utara, Dai King San. Dua lainnya adalah Patriark Xiangjia, Xiang Renhan, dan seorang pemuda berusia dua-an. Dia adalah kunci penatua di Aken Xiangjia Di. Xiangjidi, ini akan menjadi dunia yang kacau, Tuan, saya akan mengirim semua penjaga keluarga dan menangkap semua orang pemberani. Patriark Xiangjia menatap jalan Tong King Shan dengan marah sejak awal. Kemudian dia melengkungkan tangannya dan melangkah ke arah luar. Dapatkan mereka semua kembali. Namun, begitu dia berbalik, Ki King Shan mengerutkan kening, berteriak sen. Chapter 466, Grandmaster of Alchemist. Keluar kali ini, Tong King Shan membawa lebih dari dua murid lingkaran luar Sekte dalam utara, tetapi dalam waktu sehari, kurang dari setengahnya hilang. Jika masalah ini diteruskan kembali ke Sekte, penatua di Akennya mungkin tidak akan menjamin. Dia tidak ingin membantu balas dendam untuk murid-murid itu, tetapi hal ini memperjelas bahwa ada orang yang sengaja menargetkan mereka di Sekte di putara. Meskipun Ki King Shan tidak peduli dengan hidup dan mati penjaga siang-siang, murid yang dibawanya tidak bisa hilang lagi. Tuan Yi, ini pasti hantu keluarga Zhao Zhao Wengting. Siang Renhan berhenti, setelah mengerutkan kening, berkata, hanya saja mereka tidak memiliki keberanian. Dai Aoyama menggelengkan kepalanya, cahaya dingin melintas di matanya, dan kemudian, jika dia mengingat sesuatu, dia bertanya, siapa nama Pilmaster yang mengalahkan King Kuan terakhir kali. Mendengarkan Zhao Wengting, mereka memanggilnya Tuan Qin. Siapa namanya? Kami tidak terlalu jelas. Untuk Renhan buru-buru melengkungkan tangannya, menjawab, Tuan, Qin, Tong King Shan mengerutkan kening, membisikkan tiga kata ini terus-menerus, dan pada saat tertentu, pupilnya tiba-tiba menyusut, dan pikirannya tiba-tiba teringat tiga kata. Qin Yi Chen, itu tidak mungkin dia. Begitu saya ingat namanya, Tong King Shan buru-buru menggelengkan kepalanya. Tuan, melihat Wu King Shan berbicara sendiri, saya tidak tahu mengapa, hati Xiang Xi digelisah. Jika saat ini, ada perubahan dalam pemikiran Wu King Shan, akan menjadi bencana bagi mereka untuk pulang. Yakinlah, karena aku berjanji untuk menjadi Tuan Rumah Pernikahan Untukmu, kami pasti akan kembali ke Sekte Dip Utara setelah pernikahanmu selesai. Ki King Shan mengerutkan kening, atau menguatkan diri berkata, dia menyukai bakat bawaan Xiang Zidi, jadi dia menerimanya sebagai murid. Bakat bawaan Xiang Zidi bahkan sebanding dengan beberapa murid inti, itulah sebabnya dia sangat membantu keluarganya. Di kota Ningyang, banyak orang terkejut menemukan bahwa setelah kehilangan beberapa kelompok disiplin, disiplin North Deep Sekte benar-benar ditarik kembali ke rumah mereka, dan tidak ada seorang pun di kota yang pernah melihat siapapun yang mengenakan kostum Sekte North Deep berpatroli. Ini tidak diragukan lagi merupakan tanda penatua di Aken Tersentak. Melihat bahwa seseorang dapat membuat penatua dari Sekte Dip Utara membuat pilihan seperti itu, banyak orang diam-diam menebak di dalam hati mereka siapa anda, sehingga mereka dapat memiliki pencegahan yang mengerikan. Setelah para murid Sekte Dip Utara kembali ke rumah, adegan berdarah tidak pernah terjadi lagi. Ini juga cara untuk membuat King Shan diam-diam menghela nafas lega. Tampaknya itu pasti murid Sekte Dip Utara yang secara tidak sengaja memprovokasi spesialis Dao Beladiri tertentu, sehingga akan menarik balas dendam semacam itu. Dan itu tidak akan pernah menjadi Qin Yi Chen atau Tuan Qin, pikirnya. Jika ya, saya khawatir mereka sudah datang ke pintu saat ini, bukan? Pada hari keempat retret murid Sekte Dalam Utara, akhirnya hari pernikahan besar Ningyang Cheng Siang Jia dan Siang Zidi. Pada hari ini, halaman luas kota Siang Jia penuh sesak dan sangat ramai. Halaman lentera warna-warni dipenuhi dengan suasana meriah. Ketidakbahagiaan hari-hari sebelumnya sepertinya tersapu. Di Aula Siang Jia, ada meja dan kursi mewah, dan meja dan kursi ini berasal dari kota terdekat, bahkan beberapa master sekte atau perwakilannya. Kekuatan-kekuatan ini, biasanya bahkan meremehkan siang-siang, tetapi saat ini mereka semua hadir, hanya karena duduk di tempat pertama di Aula Siang Jia, lelaki tua dengan kerutan ganda. Dai Qing Shan Pada saat ini, Siang Ren Han, yang berdiri di bawah gunung Qing Shan, penuh kegembiraan di wajahnya yang dulu, dan terus menyapa para tamu. Dari luar pintu, ada suara pengumuman datang. Kekuatan masing-masing dan semua orang bergegas ke perjamuan untuk memberikan hadiah kepada sekte kedalaman utara. Melihat para tamu di Aula, senyum di wajah Ren Han menjadi semakin kuat. Dalam radius 100 mil, mungkin ada daya tarik seperti itu, kecuali rumah sekte dalam utara di simpul ini, yang tidak dapat ditemukan lagi. Rumah kedua, kota Ningyang, patriar keluarga Zhao ada di sini. Di tengah kebisingan, tiba-tiba ada pengumuman yang terdengar. Ketika saya mendengar suara pengumuman, kebisingan di ruangan itu terhenti saat ini. Tidak sulit untuk mengetahui sedikit kekuatan sistem intelijen. Siang Jia kali ini, tetapi dengan cara paksa, merampok keluarga Zhao dari keluarga Zhao yang akan memasuki rumah si Fangdan. Setelah mendengar pengumuman itu, mata siang Han sedikit menyipit. Setelah melihat Wu Qingxian, dia memegangi dadanya lagi, berjalan turun secara pribadi, dan menyapa gerbang. Lao Zhao, mengapa kamu ada di sini secara langsung? Sebelum mencapai pintu, siang Ren tersenyum pada kelompok entere yang dipimpin oleh Zhao Wengting di Aula sambil tersenyum, dan tangannya terulur ke arah Zhao Wengting. Namun, karena antusiasmenya, Zhao Wengting tidak masuk angin. Dia hanya menatap Ren Han dengan marah. Jika kemampuan ilahi cukup untuk membunuh orang, matanya harus diubah menjadi pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya, dan wajah tersenyum siang Ren Han ini tercabik-cabik. Cepat, cepat, duduk di dalam. Mengenai sikap Zhao Wengting, ada kilasan ketidakbahagiaan di hati Ren Han, tapi dia tetap tersenyum dan memberi isyarat dengan tangannya di atas meja dan kursi. Kamu tidak harus duduk, siang Ren Han, segera kembalikan putriku. Dan saat itu, adegan tak terduga muncul, Zhao Wengting tidak hanya tidak bermaksud untuk duduk, tetapi malah berkata kepada Ren Han dengan keras. Mendengar ini, Aula yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Para pemimpin dan perwakilan dari banyak pasukan semua menatap Zhao Wengting dan siang Ren Han dengan sikap melihat drama. Bukan rahasia lagi bahwa keluarga siang Jia dan Zhao selalu berselisih satu sama lain. Saat ini, siang Jia telah mendapatkan sekte dalam utara dan meraih harapan kebangkitan keluarga Zhao. Siapapun itu tidak akan menerimanya. Namun, siang-siang sekarang ada di rumah, tetapi penatua diaken sekte di utara sedang duduk. Ini bukanlah sesuatu yang dapat diprovokasi oleh keluarga Zhao di kota Ningyang. Haha, kata mertuaku dan tertawa. Keponakan Zhao dan anak saya menjalin hubungan, dan kedua belah pihak mengajukan diri. Apa yang tidak bisa dikembalikan? Siang Ren Han memang rubah tua. Menghadapi adegan canggung ini, bukan saja dia tidak mendapat serangan, tapi dia tertawa dan berkata sambil tersenyum. Siang Ren Han, jangan membicarakan hal-hal ini. Hari ini, Anda tidak mengembalikan putri saya. Keluarga Zhao saya akan memudahkan Anda. Namun, Zhao Wengting tidak hanya tidak bermaksud mendorong perahu sedikit pun, tetapi sangat bersemangat berteriak keras, dan banyak keluarga Zhao di belakangnya juga selangkah lebih maju. Dentang, dentang, saat pertama kali beraksi, pengawal siang juga mengeluarkan senjata pinggang. Untuk sementara, Allah yang awalnya meriah menjadi dengan pedang terhunus dan busur ditekuk. Banyak tamu mundur sedikit dan memandang mereka dengan lelucon. Apa? Ketika suasana di kedua sisi tegang, suara kemarahan tiba-tiba terdengar dari atas Allah. Di bawah kemarahan ini, kerumunan hanya merasakan kesemutan di telinga mereka, dan segera, jalur tatapan ngeri diproyeksikan ke puncak gunung. Penatua dari Sekte Deep Utara tidak bisa menahannya. Chapter 467 Grandmaster of Alchemist Mendengar kemarahan Wu Qingxian dan senyuman di mata Renhan, sepertinya Zhao Wengting membawanya ke pintu. Hari ini, dia bisa menghemat banyak waktu di masa depan. Melihat Wu Qingxian berdiri dari tempat pertama, mata Zhao Wengting bersinar dengan tatapan ketakutan yang kuat. Penatua dari Sekte Dalam Utara, identitas ini saja sudah cukup untuk menghancurkan keluarga Zhao. Selama dia memerintahkan, ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya untuk mengikat yang terakhir, dan menghancurkan keluarga Zhao gila. Hari ini adalah hari sukacita besar bagi murid-murid saya. Saya tidak ingin membuka cincin pembunuhan, Zhao Wengting, jika Anda tertarik, duduk saja atau Dai Qingxian dengan dingin mendengus, berkata dengan suara, arti dari ancaman dalam nada itu terungkap sepenuhnya. Para pemimpin dan perwakilan dari banyak pasukan melontarkan pandangan ketakutan di mata mereka. Zhao Yaro dibajak oleh Yun Qingxian. Sekarang, meski masih ada ketidaksepakatan, dia siap untuk memulai sikap. Sikap keras ini membuat mereka sangat ingat bahwa North Deep Sekte jauh dari apa yang bisa mereka provokasi. Penatua, ini adalah temperamen yang buruk, tapi saya khawatir saya tidak bisa melanjutkan seperti yang Anda inginkan hari ini. Di aula yang sunyi, terdengar suara samar, dan itu sangat tidak tepat waktu. Mendengar suara ini, Qi Qingxian mengerutkan kening, melihat ke belakang Zhao Wengting, di mana sumber suara tadi berada. Di jalur keheranan, siluet mengenakan jubah hitam perlahan keluar dari belakang Zhao Wengting, dan langsung menuju ke aula. Setelah melihat siluet berjubah hitam ini, setelah tugas singkat, banyak tamu mengarahkan pandangan mereka pada Qi Qingxian yang suram. Segera, mereka tidak bisa tidak meratapi pria berjubah hitam ini, dan berani memberontak melawan pria Qingxian. Akhir yang bagus, kemunculan tiba-tiba pria berjubah hitam itu juga membuat Ren Han tiba-tiba tertegun. Siluet ini, bahkan jika dia mati, tidak akan melupakan, Master Pil tingkat manusia, Master Qin yang dengan mudah menghancurkan Master King Kuan. Kamu siapa? Qi Qingxian menatap pria berjubah hitam di tengah aula dengan muram. Setelah mengerutkan kening, dia dengan sungguh-sungguh bertanya, Siapa saya? Ingin datang ke Patriark agar jelas. Pria berjubah hitam ini adalah Qin Yi Chen. Dia tersenyum dan menatap Ren Qinghan di sampingnya sambil tersenyum. Si Qingxian melihat ke arah siang Ren Han, yang dengan cepat menempel di telinganya dan membisikkan beberapa patah kata. Bersamaan dengan bisikannya, raut wajah Wu Qingxian juga berubah. Seorang Pil Master tingkat manusia yang mampu mengalahkan King Kuan, bahkan Penatua, diaken dari Sekte Dip Utara, tidak dapat dengan mudah memprovokasi dia. Karena profesi Pil Refining Master seperti sarang lebah kuda, belum lagi, ini masih Pil Master tingkat manusia yang mengalahkan King Kuan Master. Dapat dikatakan bahwa selama Master Qin ini mau, dia dapat mengangkat tangannya kapan saja, dan ada banyak kekuatan Raja Bela Diri yang akan berjuang untuk itu. Ini juga merupakan alasan terpenting untuk warisan rumah si Vandan, dibandingkan dengan Sekte Dip Utara dan Sekte lainnya, karena daya tarik Master pemurnian Pil terlalu kuat. Saya elder dari Sekte Dip Utara, King Kingshan. Hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan bagi murid-murid saya, dan saya harap Anda dapat beristirahat dan beristirahat. Apa saja yang akan dibicarakan setelah perjamuan berakhir hari ini. Ki Kingshan memang rubah tua. Setelah berpikir sedikit di kepalanya, dia datang dengan tindakan balasan. Setelah berbicara, dia membuang cabang zaitun yang menggoda. Pada saat yang sama, saya mewakili Sekte Dalam Utara, dengan tulus mengundang Tuhan untuk bergabung dengan saya, selama Anda berjanji, setelah saya menuduh Sekte, Anda akan segera mendapatkan penatua tamu. Mendesis. Mendengar kata-kata Wu Kingshan, suara menahan nafas udara dingin terdengar di aula. Penatua Sekte Dip Utara, godaan ini bukanlah sesuatu yang bisa ditolak siapapun. Di area ini, upaya seumur hidup yang tak terhitung jumlahnya hanya berharap untuk dapat menempatkan di Sekte Dip Utara. Adapun penatua ini, orang biasa tidak berani mengharapkannya. Tapi sekarang, pria berjubah hitam yang keluar dari masalah ini, King Kingshan tidak hanya tidak marah, tetapi mengirimkan undangan seperti itu, agak membingungkan apa alasannya. Hanya beberapa orang yang berhati-hati yang telah melihat adegan di mana King Yichen mengalahkan Master King Kuan dan pada awalnya memiliki tebakan samar tentang identitasnya. Wajah Zhao Wengting juga tiba-tiba berubah saat ini. Sejujurnya, keluarga Zhao-nya tidak memiliki persahabatan yang mendalam dengan remaja ini. Bahkan setelah dia membantu Zhao Yaro kembali, penatua keluarga mereka juga mempertanyakan yang terakhir. Jika bukan karena hubungan Zhao Yaro, saya khawatir remaja ini tidak akan peduli dengan mereka. Adapun persahabatan Zhao Yaro dengan bocah ini, dia juga mendengar Zhao Yaro menyebutkan bahwa tidak ada persahabatan yang mendalam sama sekali. Mungkin dia hanya karena kasih sayangnya pada Zhao Yaro. Saat ini, dalam menghadapi godaan yang begitu besar, saya takut tidak bisa lagi bersikap tegas. Di satu sisi, itu adalah tetua di daerah ini sekte teratas, dan keluarga Zhao mereka hanyalah sebuah keluarga di kota kelas 2. Bagaimana cara memilih, sekte dalam utara, itu tidak memenuhi syarat untuk itu. Namun, yang mengejutkan semua orang, godaan besar yang dilemparkan oleh Kikingshan sama sekali tidak menarik pria berjubah hitam ini. Dia bahkan mencibir dan berkata dengan jijik, seringai ini menyebabkan kegemparan di lobi. Sekte Dip Utara tidak memenuhi syarat untuk memintanya menjadi penatua. Kalimat ini sebenarnya diucapkan dari populasi di kota kelas 2, dan jika diteruskan, pasti akan ditertawakan. Bahkan jika itu adalah rumah Sifangdan, sekte dalam utara menghabiskan banyak uang untuk menggali beberapa pil master tingkat manusia ke sekte dalam utara. Pria berjubah hitam ini memiliki nada yang begitu besar, sungguh arogan. Orang tua, berhenti berbicara omong kosong dan cepat serahkan sao yaro. Sementara semua orang masih mengejek kata-katanya sebelumnya, pria berjubah hitam itu tiba-tiba berbicara lagi, seolah-olah dia dimarahi Lu Kingshan dengan tidak sabar. Itu benar, nada ini pasti memarahi. Begitu ucapan ini keluar, semua orang di aula tiba-tiba mandek. Garis pandang memandang pria berjubah hitam yang mengucapkan kata-kata gila, menggosok matanya dengan tidak percaya, tampaknya dia tidak bisa memahami pemandangan itu. Bahkan jika orang ini tidak menerima lamaran Lu Kingshan, tetapi modal apa yang dia miliki untuk memarahi elder, seorang diaken dari sekte di putara. Apakah dia benar-benar sengaja memprovokasi penatua ini, menyebabkan kehancurannya sendiri? Orang ini, pasti ada yang salah dengan pikiranku. Pikiran ini terdengar di hati hampir semua orang. Dan Ki Kingshan menatap Kin Yi Chen, kulit tuanya juga sangat suram, dan wajah tua itu bahkan lebih malu saat ini. Dia dengan ramah menawarkan untuk menarik masuk. Orang ini tidak hanya tidak tahu bagaimana menjadi lucu, dia berani memarahinya. Chapter 468 Grandmaster of Alchemist Kemudian, dengan gelombang Tong Kingshan, lebih dari 20 pusat kekuatan Raja Beladiri datang dari belakang para tamu, dan kerumunan yang tampak seperti pembunuh mengepung Kin Yi Chen dan keluarga Zhao. Sejak lelaki tua menjadi penatua dari sekte di putara, kamu telah menjadi orang pertama yang berani berbicara dengan lelaki tua selama bertahun-tahun. Si Kingshan menarik nafas dalam-dalam, berbicara perlahan, dalam wacananya, jenis aura pembunuh yang membuat semua orang merasa kedinginan untuk sementara waktu. Apakah anak ini yang membawa kehancuran sendiri akhirnya memprovokasi Lu Kingshan? Saya benar-benar tidak tahu di mana keluarga Zhao menemukan karya yang luar biasa ini, tetapi pada akhirnya dia kehilangan seluruh keluarga Zhao. Jangan bicara omong kosong, kamu bisa saja mengatakan bahwa kamu tidak dapat membayarnya. Saat ini, Kin Yi Chen membuka jubah hitamnya dan tampak tidak sabar. Ya, apakah dia masih sangat muda? Setelah melihat wajah Kin Yi Chen, ada suara dingin lainnya di aula. Masih sangat muda untuk memiliki keberanian seperti itu, tapi terlalu gila, sayangnya, sayangnya. Banyak pemimpin kekuatan menggelengkan kepala mereka secara diam-diam, dan mereka tidak berpikir bahwa di tempat seperti itu, seseorang dapat berbalik melawan penatua Kingshan. Haha, anak baik, kamu punya keberanian. Melihat tatapan menghina, si Kingshan sangat marah dan tertawa. Napas tirani meledak dari dalam tubuhnya, True Origin melonjak, meja dan kursi di sekitarnya terbuka lebar ayo. Itu memang penatua dari sekte dalam utara, Aura ini, setidaknya puncak tingkat menengah Raja Beladiri. Merasakan atmosfer yang menindas menembus seluruh aula, semua orang di aula melontarkan ekspresi ketakutan. Nah, anak itu, sangat akrab. Saat itu, suara sembrono tiba-tiba terdengar. Segera, garis pandang diproyeksikan tajam ke pipi Kin Yi Chen. Dai Kingshan mengerutkan kening, ketika dia melihat ke arah Kin Yi Chen, dia tiba-tiba merasakan perasaan yang akrab, tetapi entah bagaimana, dia tidak dapat mengingat siapa bocah ini, dan dia sepertinya belum pernah melihat tuanya, tetapi mengapa adakah keraban seperti itu? Bagaimana rasanya? Dan saat semua orang melihat Kin Yi Chen, kedua sosok itu tiba-tiba muncul di belakang Zhao Weng Ting, menghadapi pengepungan banyak pusat kekuatan Marsial King, dan tekanan True Origin dari Ki Kingshan yang menakutkan, mereka tidak takut dan langsung pergi ke Kin Yi Chen di belakang. Kedua orang ini adalah pecundang resmi dan Lu Xiao Guan. Tidak bisakah kamu bergegas mati? Ketika saya melihat seseorang keluar, banyak orang menghela nafas sambil menggelengkan kepala. Namun, ketika perhatian semua orang tertuju pada para muhalaf, mereka tiba-tiba mandek. Tiga orang muda seperti itu berani bersaing dengan lusinan spesialis Dao Beladiri Raja Beladiri. Keberanian ini diam-diam mengagumi banyak orang, dan hal yang paling mengejutkan adalah burung kayu yang hidup di bahu gadis itu. Dikabarkan bahwa beberapa hari yang lalu, di kota Ningyang, ketika mereka bertemu dengan tim sekte dalam utara, satu dibubarkan, seolah-olah mereka adalah tiga orang muda, dan tanda mereka yang paling menonjol adalah seorang gadis yang menakjubkan. Dan burung kayu dipundaknya. Apakah mereka melakukannya? Memikirkan hal ini, semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah Kingshan, dan benar saja, dia sudah sedikit gemetar karena marah. Memikirkan kematian tragis puluhan pengikut yang mengejarnya, matanya tampak berubah menjadi pedang tajam, mencabik-cabik orang-orang kecil di tiga kelas pertama menjadi berkeping-keping. Hari ini, kamu akan mati. Suara Kingshan tampak serak karena marah, dan nafas yang keras menyebar dalam tekanan yang kuat ini. Kakak Yi Chen, Singkirkan Orang Tua Ini Namun, di bawah tekanan ini, ketiganya tidak hanya tidak mengubah wajah mereka, tetapi juga mengeluarkan suara ketidakpuasan, bahkan terdengar dengan mudah. Orang-orang memandang rekan publik terbuka dengan rasa kasihan, betapa cantiknya wanita cantik yang sedang dibuat, tetapi sayangnya itu akan segera menghilang. Uuuuh, dan ketika semua orang berpikir bahwa Kiyu Kingshan akan melancarkan serangan sengit, fluktuasi True Origin yang sengit menghilang pada saat ini. Banyak tamu yang masih berjuang untuk melawan tekanan ini semuanya tampak sedikit bingung pada si Kingshan. Dalam kesan mereka, si Kingshan bukanlah orang yang baik hati. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan apapun untuk merebut Zhao Yaro untuk dirinya sendiri. Apa yang terjadi pada tetua? Banyak tamu merasa skeptis ketika mereka melihat gerakan si Kingshan yang tidak biasa. Murid-murid sekte dalam utara dan siang Renhan dan yang lainnya semuanya bingung melihat gunung King. Mereka tidak berani mengambil inisiatif tanpa perintah ke Kingshan. Lagi pula, tidak ada yang tahu apa yang diperjuangkan oleh penatua. Tunggu, barusan, gadis kecil itu memanggil pria itu apa. Tiba-tiba, tubuh Renhan bergetar, dan meminta Zidi ke samping. Yi, kakak Yi Chen, meskipun siang Zidi bingung, itu dijawab seperti sebuah reaksi. Yi, Tuan Kin, Yi Chen, Tuan Kin, mendengar ini, berbisik kepada Renhan, seolah memikirkan sesuatu yang menakutkan, mata dan pupilnya tiba-tiba menyusut, tubuhnya jatuh seperti kelemahan, dan dia jatuh ke tanah, berseru. Qin Yi Chen, uh, tiga kata ini seperti wabah yang sangat menakutkan. Ola berisik yang asli tiba-tiba menjadi mati, dan kemudian jalur mata ngeri diproyeksikan ke bocah berjubah hitam itu. Apakah dia Qin Yi Chen? Qin Yi Chen, namanya menjadi terlalu populer selama ini, di area tiga zone Yifu, diketahui semua orang. Pada saat ini, mereka akhirnya tahu mengapa mereka memiliki rasa kakraban yang samar ketika mereka melihat pemuda ini. Orang-orang yang membunuh murid inti Sekte Dip Utara dan dicari oleh Sekte Dip Utara, tidak heran mereka begitu akrab. Dan tampaknya tiga tetua agung Sekte Dalam Utara juga terbunuh baru-baru ini. Oke Qin Yi Chen, kamu berjalan tepat ke dalam jebakan. Su Qing Shan tiba-tiba mengubah napasnya. Pada saat yang sama, di matanya, para murid dari Sekte Dalam Utara diam-diam mengepung praktisi lepas Qin Yi Chen. Ah, mulut Qin Yi Chen miring. Perasaan orang ini keluar selama ini dan tidak tahu apa-apa tentang sektanya. Meskipun Sekte Dalam Utara masih berteriak dan membunuh Qin Yi Chen, itu hanya lisan. Karakter di atas level elder tidak pernah muncul. Tanpa karakter level elder, orang-orang di bawahnya tentu lebih takut untuk bertindak membabi buta tanpa berpikir. Benar-benar lelucon. Bahkan penatua bukanlah lawan. Apakah mereka, Qin Yi Chen? Hari ini kamu tidak mungkin melarikan diri. Siang Zidi juga melompat keluar, berteriak ke hidung Qin Yi Chen, wajahnya bersemangat. Jika Qin Yi Chen bisa dibunuh, itu pasti akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Kemudian, status dia dan tuannya pasti akan meningkat pesat di sekte tersebut. Chapter 469 Grandmaster of Alchemist Qin Yi Chen hanya melirik gonggongan dan minuman Siang Zidi, suara aneh yang terakhir tiba-tiba berakhir. Setelah Qin Yi Chen mendapatkan kembali tatapannya, wajah Siang Zidi sedikit marah, dan sebagai murid langsung penatua diaken, dia dikejutkan oleh seorang pria yang lebih muda dari dirinya. Menguasai, Siang Zidi menatap Qin Yi Chen dengan ganas, dan berbisik kepada Qi Qing Shan untuk meminta bantuan. Qi Qing Shan mengangguk, karena dia telah berada di kota Ningyang selama ini, jadi dia tidak tahu banyak tentang situasi di sekte tersebut. Untuk pembunuhan tiga tetua Qin Yi Chen, dia hanya bingung sebagai orang tua perhatian, itu dikalahkan setelah dihitung secara diam-diam. Tiba-tiba, wajah Tong Qing Shan sangat memalukan, dan di matanya yang masuk akal, ada sentuhan kegembiraan. Jika dia memecahkan anak ini sendiri, hadiah sekte hanyalah imajinasi yang membuat hatinya sangat bersemangat. Nak, ambil nyawamu. Pada saat berikutuannya, Qi Qing Shan berteriak dengan marah, dan gelombang True Origin yang kuat melonjak. Bentuk tubuhnya berubah menjadi gambar sisa, dan gelombang True Origin bercampur dengan ketakutan ditinju, menghadapi serangan Qin Yi Chen. Cepat, benar-benar kuat, bisakah anak itu bersembunyi? Melihat momentum ini, ekspresi keheranan muncul di mata banyak tamu di lobby. Saya khawatir level yang sama dari spesialis Dao Beladiri tingkat menengah Raja Bela Diri mungkin tidak dapat menangkapnya. Sepertinya Qi Qing Shan tidak berniat menunda, awalnya benar-benar terharu. Namun, hampir semua orang berharap Qin Yi Chen tidak berniat menghindari pukulan sengit Qi Qing Shan. Bahkan, dia mengangkat lengannya dan setelah peregangan singkat, dia meledakkan pukulan langsung. Apakah dia gila? Melihat pemandangan ini, banyak orang berteriak keras. Sepertinya anak ini tidak hanya sombong dalam bahasa, tetapi bahkan bertindak. Namun, mereka tidak tahu bahwa ketika kekuatan mencapai segala sesuatu yang dapat menghancurkan mereka, sikap ini bukanlah kesombongan, melainkan kepercayaan diri. Bang, dengan suara keras, gelombang udara yang menakutkan dan membengkak, meledakkan meja dan kursi di sekitarnya hingga 40% lima retakan. Dada. Di bawah kepalan tangan ini, sosok Qin Yi Chen tidak bisa menahan diri untuk mundur tiga langkah, tetapi melihat kembali ke Qing Shan, itu hanya selangkah ke belakang. Level keduanya sangat jelas. Suwak. Suwak. Belum menunggu Qin Yi Chen terengah-engah, kaki Ki Qing Shan menginjak, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan dan tersapu, tetapi dalam menghadapi serangan sengituannya, Qin Yi Chen sama sekali tidak bermaksud untuk menghindar, tetapi masih menggertak dirinya sendiri. Bang, bang, jalur suara keras terus beredar, tapi itu hanya beberapa hembusan nafas, dan mereka berdua sudah bertarung secepat kilat dua atau empat kali. Dalam pertemuan ini, tanpa kecuali, Qin Qing Shan mengambil sedikit keuntungan, dan Qin Yi Chen sedikit dirugikan. Bang, setelah menjatuhkan Qin Yi Chen mundur beberapa langkah lagi, Wu Qing Shan berhenti sejenak. He he, nak, sekarang tahu konsekuensi menyinggung sekte dalam utara kita. Sekarang kamu berani datang ke pintumu hari ini, ayo aku hidupmu di sini. Wu Qing Shan menggosok tinjunya. Meskipun yang terakhir mampu bertahan begitu lama di bawah serangan penuhnya, itu membuat tuanya sedikit terkejut, tetapi ini tidak cukup untuk menjadi alasan comeback yang terakhir. Menghadapi senyum Zheng Ning Qing Shan Zheng Ning, Qin Yi Chen dengan enggan menggelengkan kepala, tidak sama sekali, dan bermaksud berbicara omong kosong dengannya. Sialan, Apakah ini sangat sombong? Melihat mata menyeringai Qin Yi Chen, api tanpa nama muncul di hati Ki Qing Shan. Sepertinya tidak ada yang perlu dilihat. Sangat menyenangkan menjadi sangat muda di bawah penatua Lu Qing Shan begitu lama. Sayangnya, jika kamu memberinya waktu untuk tumbuh dewasa, mungkin North Deepsec benar-benar tidak bisa menerimanya, tapi dia akan pulang dengan bodoh. Saat ini, terdengar suara gaduh di lobi. Meskipun sikap Qin Yi Chen kuat, tampaknya ini tidak semuanya berhasil. Kaca, di jalur kebisingan ini, suara halus tiba-tiba keluar. Hanya tubuh Qin Yi Chen yang bergetar, dan True Origin melonjak keluar dari tubuhnya. Dipijakannya, jalur retakan kecil menyebar dari bawah kakinya. True Origin yang ganas, naik dengan mantap, nafas tirani, juga dari saat ini, benar-benar keluar dari dalam tubuhnya. Di bawah aura ini, mereka yang diejek oleh binatang buas dan ejekan, suaranya berangsur-angsur menjadi lebih kecil. Turun, akhirnya, benar-benar sunyi. Melihat Qin Yi Chen yang terus meningkat, Ki Qing Shan mengerutkan kening, ada penampilan palsu di matanya. Baru saja, anak itu tidak menggunakan True Origin, tetapi hanya dagingnya, dan apakah dia bersaing dengannya? Jika demikian, bukankah tubuh fisik anak ini lebih kuat daripada spesialis Dao Beladiri tingkat menengah Raja Beladiri biasa? Memikirkan hal ini, sudut Tong Qing Shan dan banyak tamu tidak bisa menahan kedutan. Suasana yang meningkat ini akhirnya berhenti di Martial King Junior Peak. Sayangnya, intensitasnya tidak cukup, masih hampir. Merasakan kesenjangan antara Martial King dan Middle Stage, Qin Yi Chen sedikit menggelengkan kepalanya, bergumam dengan ketidakpuasan. Bisikannya, dalam keheningan ini, terdengar jelas oleh semua orang. Tidak cukup kuat, hampir sampai, apakah dia sengaja mencoba menerobos? Di hadapan Delder Elder dari North Deepsec, dia sangat sombong, orang ini. Jika hal semacam ini tidak dilihat dengan mata kepala sendiri, siapapun akan menganggapnya tidak masuk akal. Berpura-pura, nak, meskipun kamu memiliki kemampuan yang hebat, hanya ada satu kematian hari ini. Mendengarkan jalur bisikan kata-kata, wajah tua King Kingshan memerah, dan segera dia berteriak. Bang, saat ini, wacana King Kingshan baru saja jatuh, dan tidak ada tindakan yang diambil. Qin Yi Chen di sisi berlawanan adalah langkah di bawah kakinya. Dengan suara ledakan suara yang dahsyat, sosoknya tiba-tiba berubah menjadi sebuah jalan. Bayangan setelahnya, hanya dalam waktu singkat, melintas di samping gunung Kingshan. Melihat Qin Yi Chen, yang kecepatannya meningkat secara eksponensial dalam sekejap, kulit Lu Kingshan berubah drastis, mata dan pupil matanya menyempit, dan dia menatap kepalan daging yang secara bertahap membesar di mata dan pupilnya. Di atas kepalan tangan, sepertinya dengan jalur kilatan petir. Pada saat berikutuannya, nafas yang lebih ganas dari Qin Yi Chen, tiba-tiba keluar dari tubuh Wu Kingshan, dan kemudian dengan cepat berkumpul dari telapak tangannya. Mati untukku, balikkan telapak tangan. Dai Aoyama diteriakan dengan marah, didorong dengan kedua telapak tangan, dan gelombang True Origin yang kuat menyapu, dengan keras menamparkan Qin Yi Chen. Bang, petik 2, di bawah gelombang True Origin ini, lantai olah yang keras membuat retakan. Beberapa spesialis dao beladiri yang lebih dekat tidak dapat menahan tekanan ini dan memuntahkan darah. Chapter 470 Grandmaster of Alchemist, Tuan, Qin, melihat serangan mengerikan ini, Zhao Family Patriarch Zhao Wengting tidak bisa menahan tangis. Jika Qin Yi Chen kalah, maka keluarga Zhao-nya tidak akan punya jalan keluar. Bang, siluet ramping itu, hampir seketika, diselimuti gelombang menakutkan dari True Origin. Apakah kamu masih mati kali ini? Dai King San berkata dengan senyum jahat, pergantian telapak tangan ini, tetapi keterampilan beladiri yang paling dibanggakannya, di pusat kekuatan yang sama dengan tahap menengah Raja Beladiri, hanya sedikit orang yang dapat menahannya, untuk serangan ini, dia cukup percaya diri. Oh lala, namun, suara di hati Wu Qin Shan belum turun, dan gelombang menakutkan dari True Origin tiba-tiba terkoyak, nafas yang sangat menakutkan muncul di dalamnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika saya melihat upaya saya yang sia-sia, saya tidak hanya tidak membunuh Qin Yi Chen, tetapi saya terkoyak oleh gerakan menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Berdiri, Sial, meski kamu berlatih di dalam rahim, kemana kamu bisa pergi? Serangan kekuatan penuh robek, dan mata Lu Qing Shan memancarkan warna yang kejam, dan di hadapan pukulan petir, dia meninju di masa lalu. Dia tidak percaya kemana seorang remaja laki-laki bisa pergi. Ketidaktahuan. Melihat perilaku arogan Qi Qing Shan, Qin Yi Chen tidak bisa menahan senyum, mungkinkah ketika dia memiliki tanda guntur dua lapis, apakah itu dibandingkan dengan serangan fisik sebelumnya saja? Dengan lengan Qin Yi Chen bergetar, kekuatan hentakan meledak. Bang, hanya dengan sedikit usaha, keduanya adalah penyerang yang ganas bersama-sama. Apa? Petik 2. Namun, yang membuat orang tercengang adalah bahwa pada saat terjadi kontak, gunung Qing Qing, yang selalu berada di atas angin, bahkan menjerit. Siu, kemudian, di jalur mata yang ngeri, tubuh Qing Qing Shan seolah-olah dihantam benda berat, dan serigala itu menembak dengan keras ke arah belakang. Meja dan kursi di sepanjang jalan tersentuh oleh rahang yang menyentuh tubuh mereka. Kekuatan yang tersirat dari stok tiba-tiba hancur dan berubah menjadi debu langit. Bang, retret seperti itu, sampai menyapu lebih dari setengah aola, berhenti di dinding. Mendesis, melihat ke bawah dinding yang retak, lengan kanannya lemah dan matanya menatap lelaki tertua Qing Qing Shan yang luar biasa. Ada suara udara dingin di aola. Garis pandang ditembak dengan bodoh pada Qin Yi Chen, tidak ada yang berbicara untuk waktu yang lama. Serahkan Zhao Yaro, atau jangan salahkan aku, bunuh cincin itu. Qin Yi Chen tampaknya telah melakukan hal sepele dengan pukulan, dan Qin Yi Chen mengarahkan pandangannya pada Xiang Ren Han dan Xiang Zidi. Beberapa suara dingin terdengar ringan di aola. Ditatap oleh Qin Yi Chen, Xiang Ren Han dan Xiang Zidi merasa dibenci oleh binatang, batang iblis yang ganas, hawa dingin seperti gudang es, menyebar dari hati mereka dan menyebar ke seluruh tubuh mereka. Qin Yi Chen bahkan tidak bisa bersaing dengan Qing Shan, bagaimana mereka bisa menolak. Tuan, Tuan. Suara Xiang Ren Han bergetar untuk meminta maaf, tetapi di mata dingin yang terakhir, dia tidak berani melanjutkan. Dalam lima menit, saya tidak bisa melihat Zhao Yaro. Hari ini saya membantai keluarga Zhao Anda. Jika kalimat bumaman keluar dari mulut Qin Yi Chen, tetapi niat membunuh dalam kalimat ini membuat siapapun tidak dapat mempertanyakannya. Cepat, lepaskan. Setelah mendengar ini, Ren Han bergidik, dan berteriak keras di belakangnya. Setelah mendengar suaranya, hanya dua penjaga yang merespon dan bergegas ke belakang. Mata Qin Yi Chen sedikit membeku, tatapannya melihat ke arah kedua penjaga itu pergi, dan hatinya sedikit menghela nafas lega. Sepertinya Zhao Yaro masih hidup. Siu, pada saat ini, angin kencang tiba-tiba pecah, hanya untuk terluka parah. Mo Qing Shan, yang sedang berbaring di tanah sambil mengerang, memegang kail panjang dan diam-diam menikam Qin Yi Chen. Pada kait hitam berpernis panjang, ada aliran warna hijau giyok samar, yang merupakan benda yang sangat beracun. Membunuh mereka, sudah di belakang Qin Yi Chen, Dai Qing Shan Zheng Ning berteriak keras, sementara itu, memegang kait panjang di sebelah kirinya, mengancam dengan keras dan menikam Qin Yi Chen II. Melihat pemandangan ini, banyak orang di aula memiliki kilasan penghinaan, tetapi yang disebut pemenang adalah raja, yang kalah adalah penjahat tuanya, selama mereka adalah orang yang berpengalaman, tidak akan terganggu saat ini, dapat dilihat bahwa Qin Yi Chen masih terlalu muda untuk menjadi ceroboh akan memberi Lu Qing Shan kesempatan untuk naik. Membunuh. Meskipun tindakan Ki Qing Shan sangat tidak tahu malu, tetapi berpikir bahwa jika saya membunuh Qin Yi Chen hari ini, saya dan yang lainnya pasti akan menikmati hadiah sekte dengan Ki Qing Shan, dan bahkan mungkin mendapatkan keterampilan bela diri yang hanya dapat diperoleh oleh murid inti, senjata spiritual. Memikirkan hal ini, para murid dari masing-masing dan semua orang sekte dalam utara, mata mereka tiba-tiba menjadi merah, mulut mereka berteriak dengan marah, dan sosok mereka diubah menjadi masukan publik dan Lu Xiao Guan membunuh masa lalu. Kakak Yi Chen, hati-hati, melihat Ki Qing Shan berkedip di belakang Qin Yi Chen, Gon Yi Gu Yi mau tidak mau berseru. Pada saat yang sama, burung kayu yang terbang di atas bahu gioknya terbang keluar. Di sisinya Lu Xiao Guan juga mendengus dingin, bayangan gelap tiba-tiba muncul dari belakangnya. Bang, bang, tapi itu hanya beberapa nafas kerja, dan banyak orang bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Pusat kekuatan Marsial King lebih dari selusin sekte di utara semuanya tergeletak di tanah. Darah berdarah di mana-mana, dan lebih dari selusin spesialis daubeladiri yang juga berteriak dan menjerit barusan tidak bernafas. Berengsek, Ki Qing Shan juga memperhatikan perubahan di belakangnya, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Mengapa dia tidak menyangka, dan dua bocah kecil, yang terlihat seperti peran pendukung, memiliki kartu yang menakutkan. Namun, inilah akhirnya. Selama Qin Yi Chen terbunuh, bahkan jika kedua orang ini memiliki kartu yang kuat, tidak mungkin untuk mempertahankannya. Pedang pendek Ki Qing Shan telah menusuk pinggang Qin Yi Chen. Pada saat ini, dia tidak bisa membantu tetapi mengjilat sudut mulut tuanya, seolah-olah dia telah melihat adegan percikan darah, selama dia membunuh Momok Sekte, dia khawatir keterbelakangan akan lepas landas di masa depan. Ding, dan dalam fantasi seperti itu, Ki Qing Shan, dengan suara ringan, senyum di wajahnya tiba-tiba mengeras. Belatinya, tiba-tiba membeku di setengah titik jubah pinggang Qin Yi Chen, sepertinya tersangkut di dinding tak terlihat, dan dia tidak bisa lagi bergerak setengah inci. Ini, ini, kekuatan roh. Wu Qing Shan menatap ujung pedang pendek itu dengan tidak percaya. Dari sana, tampaknya ada gelombang-gelombang samar yang beriak, membuat serangan mendadaknya gagal. Chapter 471, Grandmaster of Alchemist, Wu, kemudian, pedang roh terlihat menembus dada Oyama dan menembus punggungnya. Bang, dalam pandangan yang salah dari jalan, tubuh penatua diaken Sekte Utara Dai Qing Shan jatuh ke tanah, matanya memelototi bos sampai dia mati, dia tidak bisa mengerti bagaimana anak laki-laki ini melakukan langkah ini. Setelah pedang roh menembus dari belakang Tong Qing Shan, itu berputar di sekitar aula selama seminggu, lalu perlahan-lahan ditangguhkan di depan Qin Yi Chen. Saat ini, seluruh aula tampak penuh dengan gas yang menakutkan. Pada saat ini, sekali lagi melihat ke arah wajah hambar Qin Yi Chen, tidak ada yang merasa gemetar ketakutan. Saat ini, mereka menyadari bahwa bocah ini sama sekali tidak ceroboh, tetapi memiliki kekuatan mutlak untuk menghadapi semua kejadian yang tiba-tiba di sini. Ola yang luas menjadi sangat berantakan. Bau darah penuh dengan indera penciuman orang. Darah di tanah dan warna merah meriah di tiang-tiang ola dicetak dengan ironi. Meskipun kerumunan di aula melonjak, itu adalah keheningan mutlak. Adegan aneh memenuhi aula dengan getaran dingin yang dikirim ke tulang punggung seseorang. Seiring waktu berlalu dengan lambat, perasaan tumpul di aula menjadi semakin bermartabat. Memikirkan waktu terbatas Qin Yi Chen selama 5 menit, ada sehelai rambut di hati Ren Han. Untungnya, sekitar 40% dari waktu, langkah kaki akhirnya terdengar dari belakang aula. Untuk sesaat, dua penjaga mendukung bayangan yang indah, dan akhirnya muncul di hadapan semua orang. Film cantik itu adalah Zhao Yaro. Namun, ketika dia melihat Zhao Yaro, Qin Yi Chen terlihat gembira, dan tiba-tiba menjadi suram. Zhao Yaro mengenakan jubah pesta merah, tetapi langkahnya sangat lemah, seolah berjalan sangat berat, dan nafasnya adalah tanda ketidakstabilan, terutama kemerahan di sudut mulutuannya. Bisa dilihat bagaimana dia bertahan di siang jia akhir-akhir ini. Melihat kulit suram Qin Yi Chen, kilasan kegelisahan melintas di hati Ren Han, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, gelombang True Origin yang menakutkan, tiba-tiba meledak dari tengah aula. Suasana amarah memenuhi aula, di bawah suasana yang menakutkan dan kekuatan roh yang perkasa, semua orang gemetar ketakutan, dan tidak ada yang berani berbicara. Bang! Dengan suara keras, siang Ren Han belum menjawab. Di sisinya, siang zidi meludah dan terbang, dan pria itu masih di udara, tetapi dia pingsan. Namun, Qin Yi Chen sepertinya tidak berniat melepaskannya. Kekuatan roh yang menakutkan menyebar, dan langsung mengenai laut kesadaran siang zidi seperti palu yang berat. Apa? Petik 2. Bahkan siang di, yang pingsan di masa lalu, menutupi kepalanya setelah hantaman laut kesadaran yang menghancurkan, dan membuat teriakan keras di mulut tuanya. Mendesis, melihat kerumunan di adegan ini, tiba-tiba tidak ada lagi yang jatuh dengan napas dingin. Mereka secara alami memahami bahwa pada tembakan pertama, Qin Yi Chen menghancurkan mutiara bela diri sumber kehidupan siang zidi dengan asal sejati, dan pada tembakan kedua, laut kesadaran siang zidi dihancurkan. Meskipun Qin Yi Chen tidak secara langsung membunuh siang zidi, akhir cerita ini jauh lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Qin, Tuan, Zhao Yaro, yang matanya hampir mati rasa, tampak terjaga, menatap Qin Yi Chen, yang marah di depan matanya, dan ada senyuman di mata aslinya yang tidak bertuhan. Zhao, gadis, kamu baik-baik saja. Saat menoleh padanya, Qi yang sangat marah pada Qin Yi Chen menghilang seketika. Dia mengambil beberapa langkah dan mendatangi Zhao Yaro, bertanya dengan hati-hati. Kamu di sini, aku. Ketika Zhao Yaro ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba, pusing tiba-tiba melanda, dan dia merasa gelap di depan matanya, dan orang itu jatuh. Suwa, Qin Yi Chen bergerak, memegangi tubuhnya yang manis, dia akan jatuh, dan kemudian memeluknya secara horizontal, tidak mengatakan apa-apa, memeluknya, dan bergerak keluar. Siang-siang, termasuk mereka yang selamat dari murid sekte diputara, tidak berani menghentikannya. Semua orang hanya menyaksikan Qin Yi Chen memeluk Zhao Yaro dan berjalan keluar dari siang-siang. Sekelompok penjahat, pecundang resmi bersenandung dua kali, mengikuti. Lu Xiao Guan tidak mengatakan apa-apa, singkirkan serigala raksasa yang ganas di sampingnya dan pergi, membuat orang-orang ini saling memandang dengan cemas. Akhir dari rumah. Setelah mereka pergi, semua orang memiliki satu pemikiran seperti itu. Meskipun Qin Yi Chen tidak secara langsung menghancurkan siang jia, ini tidak sama dengan tidak menghancurkan siang jia sama sekali. Satu-satunya ketergantungan pada siang jia jatuh. Selain itu, siang jia juga menyinggung Qin Yi Chen. Semua orang tahu bahwa cepat atau lambat akan dianeksasi ke siang jia. Ini sudah berakhir, siang renhan pingsan dan kehilangan matanya. Orang-orang di sekitarnya bahkan lebih menghela nafas. Siapa sangka siang jia, yang masih menjadi pusat perhatian kemarin, jatuh ke bidang seperti itu hari ini. Pada saat ini, semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah keluarga Zhao yang belum mundur. Keluarga Zhao, bukankah itu kuat? Keluarga Zhao adalah orang pertama di kota yang memiliki hubungan dengan tiga provinsi leluhur. Pada saat itu, puncak keluarga Zhao bahkan beberapa kali lebih kuat dari siang jia saat ini. Karena leluhur keluarga Zhao memiliki reputasi yang kuat di rumah si Fandan. Namun, keluarga Zhao tidak sebesar siang-siang, dan tidak berusaha merampok Hao dan mengambil sasis untuk memperluas keluarganya sendiri. Sebaliknya, itu sangat rendah. Sebelumnya, tidak ada yang mengerti mengapa keluarga Zhao tidak memanfaatkan kesempatan yang sangat langka itu. Tapi sekarang semua orang sepertinya mengerti. Mungkin karena ini, keluarga Zhao bisa berjalan dengan mantap sampai sekarang. Orang-orang keluarga Zhao juga pergi, dan kemudian semua orang perlahan-lahan keluar dari siang jia. Qin Yi Chen tidak sama sekali. Kali ini, siang jia telah menyinggung semua kekuatan di kota. Sekarang, siang jia tidak memiliki dukungan, dan kekuatan utama di kota tidak akan membiarkan siang jia pergi. Di dalam kamar kerja Zhao Yaro, Qin Yi Chen meletakkannya dengan hati-hati di tempat tidur dan memberinya denyut nadi. Zhao Yaro santai hanya setelah dia ditemukan lesu karena kelelahan mental dan kelemahan. Jika Zhao Yaro mengalami kecelakaan kali ini, dia akan bersalah seumur hidup. Karena dia mengubah nasib Zhao Yaro, mungkin keluarga Zhao akan menghadapi malapetaka, tetapi Zhao Yaro tidak akan terpengaruh. Justru karena dia membunuh guru King Kuan maka dia merekrut Ki King Shan. Jika guru King Kuan tidak mati, tidak akan ada hal seperti hari ini. Kemudian, Qin Yi Chen memberi Zhao Yaro obat mujarab yang menenangkan. Setelah melihat tuanya tertidur, Qin Yi Chen bangkit dan keluar. Chapter 472 Grandmaster of Alchemist Zhao Yaro tidak sadarkan diri selama 2 setengah hari sebelum bangun. Untungnya, ketika dia di rumah, dia bersumpah untuk melawan, jadi dia tidak hanya menderita kerugian apapun selain menjadi lemah. Bagaimanapun, Siang Jia masih memiliki ide untuk mencaplok keluarga Zhao, dan dalam pandangan Siang Jia, Zhao Yaro melunakkan keluarga Zhao, yang semuanya adalah daging di atap. Namun, di luar dugaan, Qin Yi Chen tidak mengharapkan kecelakaan ini. Ketiga orang ini tentu saja Qin Yi Chen juga menerima kesopanan tertinggi di keluarga Zhao. Meskipun dia tidak meninggalkan rumah, Siang-siang di luar juga menjadi abu. Insiden ini secara alami kembali ke Sekte Deep Utara. Sekte Deep Utara sangat marah, dan sekali lagi menyebarkan pesan bahwa si pembunuh akan dihukum berat dan tidak pernah ditoleransi. Tepat ketika semua orang merasa bahwa Sekte Dalam Utara akan membuat langkah besar, mereka tiba-tiba menemukan bahwa hanya ada suara gemuruh dan tetesan hujan kecil. Bahkan setelah kata-kata itu dirilis, Sekte Deep Utara tidak memiliki level elder seseorang. Sikap halus ini membuat banyak orang memahami satu hal. Sekte Deep Utara disarankan. Setelah murid inti terbunuh, dan tiga atau empat level elder karakter lain tertinggal satu demi satu, North Deep Sekte memilih untuk mundur. Memang mundur, terus hindari konfrontasi dengan Qin Yi Chen. Apakah Sekte Dalam Utara ini takut dengan kekuatan Qin Yi Chen? Sama sekali tidak. Meskipun kekuatan Qin Yi Chen bagus, itu masih mandek di tingkat pertama martial kingpik. Kekuatan seperti itu jelas tidak cukup untuk menghalangi Sekte besar. Nah, banyak orang memikirkan, kekuatan dibalik Qin Yi Chen. Ini tidak bisa diabaikan. Setelah memikirkannya, banyak kekuatan yang lega. Meskipun North Deep Sekte telah menyerah, harus dikatakan bahwa ini adalah pilihan yang cerdas. Untuk North Deep Sekte yang berdiri di PIK, kerugian ini masih terjangkau, dan tidak akan menimbulkan banyak dampak. Adapun untuk mengejek Sekte Dalam Utara, siapa yang berani menertawakan Sekte Deep Utara, kecuali tiga Zon Yifu. Orang-orang menghindari Qin Yi Chen karena mereka takut dengan kekuatan di belakang mereka, tetapi kekuatan lain tidak memilikinya. Situasi segera menjadi tenang. Namun, itu membuat semua kekuatan mengingat satu orang, orang yang seharusnya tidak pernah memprovokasi Qin Yi Chen. Qin Yi Chen tidak terkejut dengan reaksi North Deep Sekte. Namun, keluarga Zhao tidak sama dengan dia. Dia gelisah sepanjang waktu. Itu tidak terjamin sampai dia menemukan beberapa berita. Melihat anak laki-laki di depannya, Zhao Family Patriarch Zhao Wengting tidak tahu harus berkata apa. Terutama keluarga Zhao yang memiliki sikap buruk terhadap Qin Yi Chen sebelumnya bahkan merasa malu. Mereka juga meragukan orang lain. Jika bukan karena Qin Yi Chen, keluarga Zhao tidak akan ada lagi. Tuan, Qin, terima kasih banyak, selama ada tempat untuk menggunakan keluarga Zhao, katakan saja. Wajah Zhao Wengting tulus, kata-kata terima kasih, terlalu banyak bicara, tidak ada gunanya, ingat saja kebaikannya. Hehehe, Qin Yi Chen sedikit tersenyum, tidak sama sekali. Sebenarnya, mengapa dia tidak datang untuk membayarnya? Namun, keluarga Zhao tidak tahu mengapa Qin Yi Chen ingin membantu mereka. Dan sekarang, bahkan lebih takut bahwa Zhao Yaro akan mengalami kecelakaan dalam perjalanan ke rumah Sifangdan. Qin Yi Chen juga mengusulkan untuk mengirim Zhao Yaro ke rumah Sifangdan. Yaro, tolong tanya Tuan Qin. Dengan mata Zhao Wengting, di sebelahnya, seorang penatua mengeluarkan sebuah tas dan menyerahkannya kepadanya. Ini adalah sedikit pemikiran tentang keluarga Zhao saya. Saya harap Tuan Qin dapat menerimanya. Ini, Qin Yi Chen sedikit ragu-ragu, tetapi setelah melihat ekspresi orang-orang keluarga Zhao di sekitarnya, dia sedikit ragu dan mengambil alih, kalau begitu lebih baik bersikap hormat. Dia tahu bahwa ini adalah niat keluarga Zhao. Jika dia tidak menjawabnya, dia bahkan mungkin disalahartikan oleh keluarga Zhao karena percaya bahwa dia memandang rendah keluarga Zhao. Qin Yi Chen pergi tanpa mengkhawatirkan pasukan apapun di kota. Dia pindah ke lompok dengan Zhao Yaro, pecundang resmi, dan Lu Xiao Guan empat orang naik kereta sederhana dan meninggalkan kota Ningyang. Kota kuno Sifang, di mana rumah Sifangdan berada. Berbicara tentang Sifangdan, diketahui semua orang. Dalam hal kekuatan, mungkin Sifangdan Fu bukan yang tertinggi di area ini, tetapi jika itu prestise, bahkan tiga sekte besar pun tidak sebaik Sifangdan Fu. Sebagian besar Grandmaster pemurnian pil dalam tiga sekte besar berasal dari rumah Sifangdan. Selain itu, jika keturunan di tiga sekte besar terdeteksi memiliki bakat bawaan kekuatan roh yang luar biasa, mereka juga akan dikirim ke rumah Sifangdan oleh tetua sekte untuk belajar. Terlihat bahwa pengaruh rumah Sifangdan di kawasan ini sangat dalam. Namun, hal ini juga menyebabkan interior rumah Sifangdan menjadi sangat rumit, terbagi menjadi kubu masing-masing. Pendatang baru, bahkan jika bakat bawaan memenuhi standar dan memasuki rumah Sifangdan, mereka hanya dapat memilih untuk bergabung dengan kam tertentu, jika tidak, meskipun bakat bawaan Anda, itu akan terkubur. Selain itu, di rumah Sifangdan, permainan antar kekuatan besar juga berlangsung lancar. Kekuatan-kekuatan tidak dapat dipisahkan dari kekuatan Pil Refining Master. Seperti tiga sekte besar, mereka berdua memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan satu sama lain, dan bahkan jika mereka sedikit lebih kuat, mereka tidak akan terlalu berbeda. Saat ini, kegunaan ramuan akan tercermin. Karena eliksir dapat menutupi beberapa celah dalam kekuatan, itu juga akan membuat orang yang lebih kuat menjadi lebih kuat, sehingga membuka celah dalam kekuatan. Qin Yi Chen telah memasuki Sifangdan Mansion, tentu saja, pintunya jelas. Awalnya dia tidak berniat masuk ke rumah Sifangdan, namun setelah keluarganya kalah dari publik dan kekuatannya meningkat, dia merasa perlu untuk pergi ke rumah Sifangdan. Karena di Sifangdan Mansion, ada satu hal yang layak dia perjuangkan. Jika Anda bisa mendapatkan buah yang membakar hati dan memurnikan kota untuk membakar hati dan, maka basis kultivasi kekuatan roh Qin Yi Chen diharapkan melangkah lebih jauh. Inilah tujuan Qin Yi Chen. Meskipun, basis kultivasi kekuatan rohnya saat ini sebanding dengan pusat kekuatan tingkat menengah Raja Beladiri, tetapi jika Anda ingin pergi ke keluarga angin dan menghadapi keluarga aristokrat Ouyang, itu masih belum cukup. Ia harus terus memperbaiki dirinya. Sepanjang jalan, empat orang tersebut tidak menemui halangan apapun, dan beberapa hari kemudian datang ke kota Kunosifang. Wilayah kota Kunosifang memang bukan yang terbesar di wilayah ini, tapi jelas merupakan kota yang paling makmur. Alasan tanpa dia adalah karena obat mujarab. Elixir adalah kebutuhan untuk spesialis daubeladiri apapun, spesialis daubeladiri apapun. Di kota Kunosifang, Anda dapat membeli ramuan terbaik, dan Anda juga dapat menjual beberapa tanaman obat dengan harga 2 kali lipat. Banyak pengusaha membeli obat mujarab dengan harga murah di kota Kunosifang, lalu menjualnya ke kota lain dengan harga tinggi. Ada juga pedagang yang membeli jamu dengan harga murah dan menjualnya di kota Kunosifang. Seiring waktu, kota Kunosifang menjadi semakin makmur dan menjadi pusat ekonomi terpenting di daerah ini. Setelah memasuki kota kuno, dia tidak melihat rekan publik dunia dan benar-benar terkejut dengan pemandangan itu. Chapter 473 Grandmaster of Alchemist Kota Kunosifang Kerumunan mengalir masuk dan keluar kota, dengan kerumunan bahu-membahu dan kerumunan yang antusias, 8 jalan dan 9 jalan. Jalanan penuh dengan teriakan, dan produk berwarna-warni bahkan lebih mempesona. Di mana para pecundang konversi melihat pemandangan seperti itu, mereka langsung melompat dari gerbong dan berdesakan di kerumunan. Orang-orang yang berkerumun sedikit marah, tetapi setelah melihat seorang gadis muda yang murni dan halus, dia kehilangan semua amarahnya dan bahkan tertarik dengan siluet cahaya. Gadis kecil ini, Kin Yichen menggelengkan kepalanya, sama sekali tidak berhenti, tetapi pandangannya telah terkunci padanya, dan jika ada kecelakaan, dia akan segera menghampirinya. Meskipun Lu Xiao Guan tidak menjatuhkan kereta, matanya terus menyapu, jelas dia penasaran dengan segala sesuatu di sekitarnya. Meskipun dia mungkin keluar, dia belum pernah ke kota yang begitu ramai. Dia kewalahan dengan berbagai barang di toko-toko itu. Saya memasuki kota di pagi hari, dan baru pada senja hari para muhalaf yang cukup liar itu kembali ke kereta. Di gerbong, sebagian besar ruang diisi dengan barang-barang kecil yang dia beli. Menyenangkan, jika bukan karena Kin Yichen memeluknya, mungkin dia akan merasa tidak nyaman. Meski orang tersebut berada di gerbong, sepasang mata mutiara telah terparkir di barang dagangan toko tersebut. Apalagi saat melewati toko pakaian, dia memiliki dua mata. Tapi hari akan gelap, dan mereka belum menemukan tempat, dan Kin Yichen tentu saja tidak mengizinkannya untuk terus berlarian. Malam itu, empat orang baru saja menemukan penginapan untuk ditinggali. Pada malam hari, Kin Yichen duduk di tempat tidur dan memikirkan sesuatu. Bagaimana cara memasuki rumah si Fandan? Ini adalah masalah yang dia hadapi sekarang. Si Fandan Manchen bukan untuk semua orang. Selain bakat bawaan, seseorang perlu direkomendasikan. Misalnya, Kin Yichen dari kehidupan sebelumnya direkomendasikan oleh Twilight Duchy Guild. Zhao Yaro juga memasuki rumah si Fandan karena keluarga Zhao memiliki kuota rujukan. Jadi sekarang Kin Yichen harus mencari bakat rujukan. Tentu saja, dengan bakat bawaannya, bukanlah masalah besar untuk menemukan calon, tetapi dalam hal ini, Anda harus berdiri di kubu calon. Dalam situasi saat ini, sulit bagi Kin Yichen untuk menemukan calon. Meskipun Sekte Kedalaman Utara memilih untuk menghindarinya, dia juga menyinggung Sekte Kedalaman Utara. Dia dapat mengabaikan Sekte Dalam Utara, tetapi semua orang harus mengabaikannya. Dengan kata lain, Kin Yichen tidak memiliki terlalu banyak pilihan, kecuali dua Sekte Besar lainnya, jika tidak, tidak ada yang berani merekomendasikannya. Kin Yichen jelas tidak mau berurusan dengan dua Sekte Besar lainnya. Siapa yang harus saya cari? Kin Yichen sakit kepala, dan tidak berhasil dalam semalam. Pada hari kedua, dia melangkah keluar dari pintu dan mendengar teriakan di lantai bawah. Pergilah, pengemis bau. Aku hanya ingin minum. Kin Yichen melirik ke bawah sengaja atau tidak sengaja. Setelah tatapannya tertuju pada orang yang terlihat seperti pengemis, dia tiba-tiba membeku dan berteriak, tunggu, anggurnya, aku akan membelinya. Uh, Dian Xiao II menatap kosong, menatapnya dengan tatapan kosong. Jangan biarkan itu pergi, anjingmu melihat hal-hal rendah. Memanfaatkan kesempatan ini, pengemis itu mendorongnya pergi, merapikan pakaiannya sendiri, dan berjalan ke toko dengan ayunan besar. Dian Xiao II awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah Kin Yichen mengeluarkan sekantong koin perak dan meletakkannya di tangannya, dia segera menurunkan alisnya untuk menyiapkan anggur dan hidangan. Saat hidangan datang, pengemis mulai melahap dirinya sendiri. Dia minum banyak anggur, anggur tertinggal di sudut mulut tuanya, pakaiannya basah, dan perilakunya sangat kasar. Kin Yichen sedang duduk di seberangnya, menatapnya dengan sedikit senyum, tanpa berbicara atau mengganggu. Terima kasih banyak, adik kecil ini, pengemis makan, dan membingungkan Kin Yichen dengan cara yang tidak jelas. Seperti yang Anda lihat, pengemis ini sedikit berbeda. Jika itu diubah menjadi pengemis biasa, hal yang baik akan sangat disyukuri sejak lama, tetapi dia sama sekali tidak memiliki banyak rasa terima kasih. Tidak sampai setelah meja keempat anggur dan minuman telah dimusnahkan, pengemis makan lengkap, menyipitkan matanya, duduk dengan nyaman dengan kaki dimiringkan, duduk di sana dan mencabut gigi. Kin Yichen masih mempertahankan posturnya sebelumnya dan tidak menunjukkan ketidakpuasan dengan perilakunya. Sebaliknya, senyum di sudut mulut tuanya menjadi lebih kuat. Alasannya, tentu saja, karena dia tahu apa yang disebut pengemis ini. Yah, nak, kamu benar. Tiba-tiba, pengemis membentak mulut tuanya dan memuntahkan misteri yang tak terduga. He he, aku jauh lebih buruk daripada senior. Kin Yichen tertawa he he kembali. Pengemis di depan saya bukanlah pengemis, tetapi memiliki sejarah yang sangat tua, bahkan terkenal, dan juga memiliki tempat duduk di Sifangdan. Tian Liang Semua orang tahu perbuatannya. Dia adalah praktisi lepas, tanpa latar belakang pengaruh apapun, mengandalkan bakat bawaannya, dia baru saja menembus namanya di rumah Sifangdan. Namun, dia dianiaya oleh Sekte Donglin karena dia memecahkan lautan kesadaran dengan Grandmaster pemurnian pil dari Sekte Donglin lebih dari satu dekade yang lalu. Jika bukan karena kepala rumah Sifangdan saat itu, dia mungkin tidak akan selamat. Meski begitu, dia trauma dengan Sea of Consciousness, dan Sekte Donglin memadamkannya, siapapun yang mendekatinya dianggap sebagai musuh Sekte Donglin. Oleh karena itu, semua sumber dayanya dirampas. Apalagi, tindakannya terbatas pada 10 kota kuno ini. Dia tahu betul bahwa Sekte Donglin tidak akan membiarkannya pergi, selama dia berada di luar kota, dia pasti sudah mati. Tanpa sumber daya atau bantuan apapun, trauma laut kesadarannya tidak dapat dipulihkan sama sekali, sehingga menjadi gambaran di depannya, sama dengan pengemis. Itu sebabnya dia hanya mengatakan bahwa Kin Yichen tidak buruk. Karena, tidak ada yang berani membantunya, tetapi Kin Yichen melakukannya. Sekarang mungkin tampak tenang dan tenteram di permukaan, nyatanya, seseorang diam-diam telah melapor ke Sekte Donglin. N, melihat ramaja ekspresif di depannya, Tian Liang sedikit terkejut, matanya menyipit. Sekarang Kin Yichen berkata demikian, itu berarti dia mengenalinya. Karena itu, dia sangat bingung. Mengapa ramaja di depannya begitu tenang setelah mengetahui identitasnya? Bukankah ramaja ini takut pada Sekte Donglin? Anda tahu, beberapa temannya diam-diam ingin membantunya sebelumnya, tetapi hasilnya menyedihkan. Belakangan, Tian Liang bahkan tidak berani menerima bantuan dari beberapa teman sebelumnya. Dia tidak bisa menyakiti teman-temannya karena dirinya sendiri. Anda, aku ingin tahu apakah senior Tian dapat merekomendasikanku untuk memasuki rumah si Fangdan. Ketika Tian Liang ingin mengatakan sesuatu, Kin Yichen memimpin dan berkata, sebagai gantinya, saya akan membuat Tian senior pulih dari cederanya. Sekian dulu video kali ini. Untuk selengkapnya, teman-teman bisa mensubscribe dan menshare, agar tidak ketinggalan alur ceritanya, yang tentu sangat keren, agar rekan dan saudara kalian tahu juga, kalau ada channel pendidikan seperti ini. Terima kasih. See you next time. And bye-bye. Jangan lupa beristirahat.